9 Star Hegemon Body Arts Season 175 Bab 1741, Keterampilan Yang Tidak Penting Long Chen dengan marah mengeluarkan pukulan kuat. Siang Yunfei memblokir dengan kekuatan penuh, tetapi kedua lengannya patah. Dia batuk darah dan terbang kembali. Namun, saat dia terbang kembali, kaki Long Chen mendarat dengan keras di dadanya, menyebabkannya masuk. Apakah Raskuno hanya tahu bagaimana menghina orang lain? Long Chen berulang kali menyerang. Siang Yunfei menjadi samsak, berulang kali batuk darah dan mundur. Bagaimana ini mungkin? Siang Yunfei bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Petik 2. Semua orang kaget. Siang Yunfei tampak sedih saat dia berulang kali batuk darah. Tidak, ini mata ahli Raskuno tiba-tiba berbinar. Long Chen, awas, dia melakukan ini dengan sengaja. Ras barbarian mamut memiliki semacam kemampuan surgawi yang dapat menyerap, seseorang di kerumunan itu meneriakkan peringatan. Haha, sudah terlambat, mati. Siang Yunfei, yang dipaksa mundur dengan menyedihkan, tiba-tiba tersenyum. Salah satu tinjunya menyambar seperti kilat. Ruang sepertinya berhenti, langit dan bumi menjadi sunyi, dan retakan tipis muncul di kepalan tangan Siang Yunfei. Itu bukanlah tanda ketuhanan, tapi patah spasial. Kekuatannya telah melampaui apa yang bisa ditanggung oleh ruang sekitarnya. Yang paling mengejutkan dari semuanya, serangan Siang Yunfei juga mengandung aura Long Chen. Itu ganas dan mendominasi. Dia benar-benar menyerap serangan Long Chen, memusatkan semua kekuatan mereka menjadi satu. Bagaimana Anda akan menangani gerakan seperti itu? Orang-orang yang melihat petunjuk itu sangat tercengang. Siang Yunfei sebenarnya menggunakan kekuatan Long Chen untuk menyerang Long Chen. Bagaimana seseorang bisa menerima jumlah dari begitu banyak serangan mereka sendiri? Langkah ini benar-benar menakutkan. Cih, keterampilan yang tidak penting. Saat menggunakan kekuatan musuh untuk melawan diri mereka sendiri, umat manusia adalah pendiri sejati. Petik 2. Long Chen tiba-tiba tersenyum juga. Alih-alih mundur, dia langsung menangkap tinju Siang Yunfei dengan tangannya. Suara teredam terdengar. Ukulan Siang Yunfei yang mengguncang dunia itu tampak seperti mendarat di atas kapas. Tidak ada ledakan hebat. Namun, orang-orang melihat bahwa ketika Long Chen menangkap kepalan tangan Siang Yunfei, cincin surgawinya tumbuh sedikit. Ambil beberapa tip, ini adalah cara Anda meminjam kekuatan dari orang lain. Petik 2. Lengan Long Chen yang sedikit tertekuk tiba-tiba diluruskan. Cincin surgawinya menyusut, dan semburan energi meledak dari telapak tangannya seperti gunung berapi. Kabut berdarah memenuhi langit bersama dengan suara seperti bintang yang meledak. Siang Yunfei terlempar kembali, separuh tubuhnya diledakkan. Mustahil, Siang Yunfei meraung gila saat dia memelototi Long Chen. Dia tidak dapat percaya bahwa Long Chen benar-benar dapat menyerap semua energi yang diam-diam dia curi. Long Chen kemudian langsung mempersembahkannya sebagai hadiah untuknya. Jika dia tidak melarikan diri cukup cepat, serangan ini akan merenggut nyawanya. Manifestasinya diaktifkan, dengan cepat menyembuhkan tubuhnya yang hancur. Hanya dalam waktu setengah nafas, dia telah pulih sepenuhnya. Ini adalah salah satu kemampuan surgawi bawaannya. Kemampuan surgawi pemulihan semacam ini adalah sesuatu yang ras kuno diwarisi dari Suan Bis. Ini adalah salah satu aspek paling menakutkan dari binatang Suan. Kemampuan pemulihan diri mereka konyol. Long Chen tidak mengejarnya setelah serangan itu. Dia memandang Xiang Yunfei dengan acuh-ta'acuh. Saya mengatakan bahwa manusia adalah nenek moyang dari tipu daya. Berapa banyak trik yang bisa dimiliki binatang? Trik kecil Anda hanya membuat orang lain semakin menertawakan Anda. Petik 2. Berapa banyak pengalaman pertempuran yang dimiliki Long Chen? Begitu Xiang Yunfei berpura-pura dirugikan, Long Chen merasakan apa yang dia pikirkan. Kekuatan yang dilepaskan Long Chen berasal dari Green Dragon Battle Armor. Kekuatan ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia kendalikan, seseorang yang memiliki darah naga sejati. Itulah mengapa dia sama sekali tidak khawatir tentang kepindahan itu. Ketika Xiang Yunfei melancarkan serangannya, Long Chen hanya mengambil kembali kekuatannya dan menambahkan lebih banyak lagi. Tak perlu dikatakan bahwa Xiang Yunfei sangat kuat. Meskipun Long Chen telah merencanakan ini dengan sempurna, Xiang Yunfei masih merasakan sesuatu di saat-saat terakhir dan hampir secara naluriah memindahkan alat vitalnya, menyelamatkan hidupnya. Meskipun Long Chen benar-benar jelas tentang apa yang baru saja terjadi, Xiang Yunfei merasa dia sudah gila. Ini adalah salah satu gerakannya yang tiada taraf, dan belum pernah gagal sebelumnya. Satu-satunya pengecualian adalah hari ini di mana menggunakannya hampir menghabiskan nyawanya. Inilah mengapa jika kamu tidak ingin mati, kamu harus mengeluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Jika tidak, tiruanmu ini akan selamanya hilang darimu, kata Long Chen. Tiba-tiba, langit berguncang. Meskipun saat itu tengah hari, bintang yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan bumi. Apa ini? Itu, sepertinya itu sebuah formasi. Tapi kami tidak merasakan apa-apa sebelumnya. Orang-orang panik karena formasi berbintang ini menutupi mereka. Semuanya, jangan khawatir. Inti dari formasi ini adalah medan perang. Kami berada di ujung tanduk. Saat benar-benar aktif, Long Chen akan menjadi target utama. Kami bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam jaringnya, kata seorang Empyrean sambil memandangi bintang-bintang yang tak berujung. Dia benar-benar tenang. Dia jelas memiliki pemahaman tertentu tentang formasi ini. Di sekte Huayun, Zheng Wenlong dengan tenang melihat formasi. Dia tenggelam dalam pikirannya. Apakah Long Chen benar-benar mencapai tingkat di mana musuhnya akan melakukan apa saja untuk melenyapkannya? Bahkan jika mereka harus menjadi musuh dengan aliansi surga bela diri. Saat ini, Long Chen bukan hanya harapan dari sekte Suantian Dao. Dia juga telah menjadi sosok nomor satu di antara generasi junior Martial Heaven Alliance. Dia adalah seseorang yang dianggap Ku Jianying sebagai yang tertinggi, tidak berbeda dengan muridnya sendiri. Siapapun yang berani menyerang Long Chen harus menghadapi amarah Ku Jianying. Tidak peduli dari kekuatan apa mereka berasal, Ku Jianying akan segera membunuh mereka. Desas-desus Long Chen berkolaborasi dengan seorang ahli dari ras iblis asli telah menyebabkan sedikit keributan dalam beberapa hari terakhir, tetapi tidak ada bukti kuat. Tidak ada yang bisa melakukan apapun pada Long Chen karena itu. Zheng Wenlong mengira Long Chen akan aman, tetapi kemudian, tanpa diduga, Siang Yunfei keluar untuk menantang Long Chen. Ini jelas bukan persaingan sederhana antara para ahli, tetapi jebakan. Haruskah kita memberi tahu markas? Bisik sesepuh di belakang Zheng Wenlong. Zheng Wenlong menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Long Chen kurang ajar tapi juga teliti. Dia tahu ini adalah jebakan, namun dia masih melompat ke dalamnya. Itu berarti dia memiliki kartu trufnya sendiri dan tidak takut dengan jebakan. Petik 2. Tapi orang yang tersembunyi itu. Tidak apa-apa. Saya memahami Long Chen dengan sangat baik. Jangan khawatir tentang itu. Zheng Wenlong melambaikan tangannya dengan acu. Bintang yang berkedip-kedip menyelimuti dunia. Apalagi matahari masih terik tinggi di langit. Pemandangan ini sangat aneh. Tunggu sebentar, aku ingin menekan Long Chen secara pribadi. Ketika bintang-bintang itu muncul, Siang Yunfei meraum marah. Mamot dalam manifestasinya tiba-tiba menjerit dan mulai bergerak. Belalainya mengarah ke langit. Manifestasinya bergerak. Itu pertanda bahwa manifestasinya diambang kebangkitan sepenuhnya. Saat manifestasinya terbangun sepenuhnya, Siang Yunfei akan menjadi empirean sejati. Petik 2. Melihat mamot dalam manifestasinya mengaum di langit, para empirins yang hadir dipenuhi dengan kecemburuan liar. Hanya ketika mereka benar-benar terbangun, mereka akan menjadi empirins sejati. Lahir dari surga, dikirim untuk menjunjung tinggi kehendak langit dan bumi, dan berdiri di atas semua orang jenius lainnya. Hanya tokoh-tokoh seperti itu yang benar-benar jenius surgawi. Saat ini, 99% dari empirins di Martial Heaven Continent hanya memiliki manifestasi primal chaos yang sederhana. Mereka yang manifestasinya mulai terbangun sama langkanya dengan bulu burung phoenix atau tanduk unikon. Empirean dengan manifestasi yang terbangun memiliki efek penekan yang kuat pada empirean biasa. Jika Heavenly Tao seperti sinar matahari, maka empirean biasa adalah gandum, sedangkan empirean dengan manifestasi yang terbangun adalah pohon. Pepohonan menghalangi sebagian besar sinar matahari, jadi gandum biasa tidak bisa menikmati makanan matahari. Tidak ada cara bagi mereka untuk bersaing. Adapun siang Yunfei, manifestasinya diambang kebangkitan sepenuhnya. Itu berarti dia hanya selangkah dari tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi di surga. Saat manifestasi siang Yunfei bergetar, blutkinya juga melonjak. Ototnya membengkak, dan kulitnya menjadi kulit keras yang tampak seperti kulit pohon tua. Namun, samar-samar masih mungkin untuk melihat darahnya mengalir keluar darinya. Siang Yunfei mengaktifkan kemampuan surgawi barbarian Mammoth Spirit Position. Namun, karena dia hanya klon, dia hanya memiliki 80% dari kekuatan tubuh aslinya, jadi klonnya tidak dapat menahan kekuatan ini. Petik 2 Seluruh tubuh siang Yunfei berlumuran darah. Matanya merah. Dia memelototi Longchen seperti Magical Beast yang gila. Tiba-tiba tubuh siang Yunfei membengkak, yang menyebabkan banyak darah menetes di sekujur tubuhnya. Darah perlahan mengalir keluar, tapi tidak jatuh ke tanah. Itu malah diserap oleh kulit kerasnya. Longchen tidak menghentikan siang Yunfei, dia juga tidak bereaksi terhadap formasi berbintang yang menjebaknya. Tangannya digenggam di belakang punggungnya sambil dengan sabar menunggu siang Yunfei selesai. Tiba-tiba, siang Yunfei meraum marah. Lengannya sekarang lebih tebal dari pinggang orang normal. Kekuatan blutkinya meledak darinya. Longchen, bahkan klon lebih dari cukup untuk membunuhmu. Suara siang Yunfei terdengar kasar dan jelek seperti besi tua. Aku tidak mempercaya imu. Longchen menggelengkan kepalanya. Dia mengepalkan tinjunya, cincin sucinya berputar, dan bintang 5 titik secara bertahap muncul di dalamnya. Pada saat yang sama, 108 ribu bintangnya di dalam dirinya mulai melepaskan kekuatannya sendiri. Ledakan. Tinju siang Yunfei dan Longchen bertabrakan, dan gelombang cahaya raksasa meledak. Dimanapun cahaya itu lewat, kehancuran mengikuti. Tanahnya terkoyak. Para ahli di dalam kota Suan Timur semuanya ngeri. Jika gelombang cahaya itu menghantam mereka, tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang akan selamat. Bas. Bahkan sebelum cahaya tiba, penghalang Sekte Huayun mengambil inisiatif. Itu meluas, menyerang gelombang cahaya. Alhasil, orang ngeri melihat penghalang itu meledak. Saat mereka mengira mereka akan binasa, penghalang cahaya lain keluar. Suara ledakan yang terus-menerus terdengar saat total 18 penghalang dihancurkan untuk membatalkan gelombang kejut dari pertukaran mereka. Setelah gelombang kejut berlalu, semua orang akhirnya menghela nafas lega dan menyeka keringat dingin. Mereka semua memandang dengan penuh rasa syukur pada Zheng Wenlong sebelum melihat kembali ke medan perang. Apa? Namun, ketika mereka melihat medan perang, mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Bab 1742, item surgawi yang direplikasi. Sosok Longchen sama sekali tidak bergerak di langit. Dia masih berdiri di lokasi aslinya. Salah satu tangannya ada di belakang punggungnya, sementara tinjunya yang lain menghalangi tinju raksasa Siang Yunfei. Angin astral yang kuat menerpa Longchen, meniup rambut dan jubahnya ke belakang. Namun, dia seperti batu besar. Kekuatan Siang Yunfei menyebabkan ruang di sekitarnya berputar dengan liar. Posisi Longchen seperti mata angin topan yang tenang. Ruang di sekitarnya berputar dengan ganas. Namun, saat cincin divine Longchen berputar, Siang Yunfei tidak dapat mendorongnya kembali. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat mengguncang Longchen. Mustahil. Seberapa kuat Longchen. Dia benar-benar menantang surga. Tak satupun dari para ahli yang hadir bisa mempercayai mata mereka. Serangan Siang Yunfei barusan telah mengguncang langit dan bumi, mampu dengan mudah membunuh Empirins. Tak satupun ahli yang hadir merasa bahwa mereka dapat memblokirnya sendiri. Mereka akan mati apapun yang terjadi. Namun, serangan menakutkan seperti itu diterima dengan mudah oleh Longchen. Mata Siang Yunfei praktis menyemburkan api, dan wajahnya semakin bengkok. Dia terkejut sekaligus marah. Dia tidak menyangka kekuatan Longchen menjadi begitu hebat. Sebelum ini, dia baru saja menguji Longchen. Namun, kini dia merasa putus asa. Klonmu hanya memiliki 10% dari kekuatan garis keturunan tubuhmu yang sebenarnya. Kekuatan sebenarnya kurang dari 80%. Ada banyak kemampuan surgawi yang tidak bisa Anda lepaskan. Saya benar-benar tidak tahu di mana Anda mendapat begitu banyak kepercayaan untuk mencoba dan membunuh saya dengan klon seperti itu. Arogansi Anda tidak memiliki dasar. Apapun, mari kita akhiri semuanya di sini. Tinju Longchen tiba-tiba menjadi cakar yang menangkap Tinju Siang Yunfei, dan dia mengirim tendangan ke selangkangan Siang Yunfei. Apa? Bahkan dalam skenario seperti ini, dia masih bisa dengan mudah mengubah serangan. Gerakan tiba-tiba Longchen menyebabkan rahang semua orang jatuh. Kekuatan Siang Yunfei semuanya terkonsentrasi di tinjunya. Menurut alasan, bahkan jika Longchen bertindak acuh-ta'acuh, semua kekuatannya harus memblokir tinju Siang Yunfei. Dengan kata lain, jika dia ingin menyerang Siang Yunfei, dia harus memaksanya mundur atau menyingkir. Tendangan tiba-tiba Longchen ini tidak masuk akal. Untuk bisa menyerang seperti ini adalah hal yang tidak masuk akal. Apakah ini untuk mengatakan, Longchen masih belum menggunakan bahkan 50% dari kekuatannya. Seseorang membuat tebakan yang kurang ajar. Hati semua orang bergetar. Mungkin tebakan orang itu benar. Satu-satunya cara Longchen bisa menyerang dengan begitu bebas adalah jika dia memiliki begitu banyak kekuatan yang tersisa sehingga dia bisa memblokir serangan Siang Yunfei dan masih melancarkan serangannya sendiri. Jika memang begitu, seberapa kuat Longchen? Siang Yunfei buru-buru memblokir dengan kakinya. Sebuah ledakan teredam terdengar, tetapi pada saat itu, dia merasakan sesuatu yang salah. Tendangan Longchen tidak mengandung kekuatan apapun. Sial, itu palsu. Siang Yunfei segera merasakannya, tetapi ketika dia melakukannya, sudah terlambat baginya untuk memblokir. Dia ingin menghindar, tapi tangan Longchen mengepalkan tinjunya. Dia tidak bisa mengelak, dan sudah terlambat untuk memblokir. Tinju kiri Longchen menghantam rongga matanya. Ledakan. Tengkorak Siang Yunfei runtuh. Namun, kepalanya tidak meledak, dan dia tidak mati. Kepala Siang Yunfei sekeras benda dewa. Siang Yunfei dengan paksa melepaskan tangannya dari cengkeraman Longchen. Dia adalah seorang ahli yang kuat, dan dengan langsung merilekskan lengannya, dia berhasil menariknya dari Longchen. Namun, seperti yang dia lakukan, sebelum dia bisa lari, tangan Longchen yang lain menjambak rambutnya, dan tempurung lutut Longchen menghantam hidungnya. Suara masam terdengar yang membuat orang lain meringis. Hidung Siang Yunfei pecah. Kepalanya benar-benar berubah bentuk. Longchen berulang kali membenturkan lututnya ke kepala Siang Yunfei. Darah berceceran, membuat semua orang meringis. Mereka tidak mengernyit karena simpati, tetapi karena refleks. Mereka merasa seperti hidung mereka sendiri diserang. Beberapa orang hampir menangis. Tiba-tiba, salah satu bintang di langit berubah menjadi pedang tajam yang menebas bagian belakang kepala Longchen. Pedang ini terdiri dari rune formasi. Itu datang tanpa peringatan sedikitpun. Pada saat orang bereaksi, itu sudah mencapai bagian belakang kepala Longchen. Darah memercik. Namun, pedang itu tidak menyerang Longchen, tetapi Siang Yunfei. Ketika Longchen mengelak, Siang Yunfei berhasil melarikan diri dari genggamannya. Hanya saja sekarang ada lubang berdarah di dadanya. Siang Yunfei meraung. Seluruh tubuhnya menyala. Kepala setengah hancur dan dadanya yang berdarah sembuh hanya dalam sekejap, dan auranya tidak turun sama sekali. Kemampuan pemulihan yang mengerikan. Apakah dia memiliki tubuh yang tidak pernah mati? Teriakan kaget terdengar dari berbagai ahli. Kecepatan pemulihan semacam ini benar-benar tidak normal. Longchen, mati. Siang Yunfei tiba-tiba membentuk segel tangan yang cepat, dan manifestasi di belakangnya terbelah. 108 tombak tulang putih panjang muncul. 108 tulang tombak itu panjangnya bermil-mil, seperti pilar langit yang mampu menopang langit dan bumi. Tekanan surgawi yang tak ada habisnya melonjak keluar dari mereka, beresonansi dengan dunia. Astaga, tekanan dari benda-benda suci. Apakah ini 108 item defined setengah langkah? Petik 2. Tidak, itu bukan barang dewa setengah langkah yang sebenarnya. Mereka seharusnya hanya diklasifikasikan sebagai barang kuasi surgawi. Mereka adalah replika tombak tulang surgawi yang ditinggalkan oleh salah satu ahli tertinggi ras barbarian mamut. Barang dewa setengah langkah yang sebenarnya harus ada di tangan tubuh asli Siang Yunfei. Meskipun kekuatan individu dari setiap replika tidak pada level item dewa setengah langkah, ketika digabungkan bersama, kekuatan total mereka pasti jauh lebih besar daripada item dewa setengah langkah biasa. Tombak tulang ini diciptakan dari gigi salah satu ahli teratas ras barbarian mamut, dan mereka dapat diaktifkan dengan garis keturunan yang sesuai untuk mengeluarkan kekuatan yang lebih besar, kata seseorang. Saat semua orang terpana oleh 108 tulang tombak di udara, Siang Yunfei mengirim mereka menembaki Longchen. Mamut God Killing Blow. Jadi kamu tidak ingin hanya menggunakan kekuatan fisik, tapi juga seni sihir. Jangan salahkan saya karena menindas Anda. Petik 2. Longchen mencibir. Di beberapa titik, pedang hitam panjang dan tampak menyeramkan muncul di tangannya. Aura jahat datang dari pedang itu. Itu seperti iblis yang datang dari neraka. Hari ini, aku akan menjadi doktermu dan mencabut gigimu. Petik 2. Ledakan. Tombak tulang pertama meledak dengan satu ayunan. Itu seperti sungai berbintang hitam telah jatuh ke tombak tulang, mengubahnya menjadi pecahan tulang yang jatuh ke tanah. Sosok Longchen seperti hantu saat dia berulang kali menebas Efil Moon. Setiap tebasannya menghancurkan tulang tombaknya. Mereka praktis sampah di depan Efil Moon. Apa itu? Oh, itu tulang raksasa, dan kamu adalah tulang naga. Longchen juga terkejut dengan Efil Moon. Hari ini, itu bekerja sama dengan sangat baik. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Itu telah mengambil inisiatif untuk membantunya dengan kekuatannya sendiri, atau serangannya tidak akan mampu mematahkan tulang tombak ini dengan mudah. Namun, itu tidak sesuai dengan karakter Efil Moon. Longchen tiba-tiba memikirkan inti masalahnya. Dia ingin bersaing dengan tulang kita yang mana yang lebih keras. Apa bedanya dengan pacaran mati? Hancurkan si bodoh ini, ejek Efil Moon. Itu jelas melihat ke bawah pada tombak tulang putih. Tombak tulang ini memiliki rune yang diukir padanya. Itu adalah rune ofensif, memungkinkan mereka menembus item divine biasa. Namun, ketika mereka menabrak Efil Moon, mereka mengalami bencana yang tidak menguntungkan. Itu seperti siang Yunfei sedang melempar telur ke batu. Hasilnya jelas. Bagaimana ini mungkin? Siang Yunfei mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Tombak tulang ini mungkin saja replika dari benda suci lainnya, tapi kekuatan mereka masih sangat besar. Dia telah menggunakan mereka untuk membunuh ahli yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga salah satu alasan mengapa dia berani menggunakan klonnya untuk menantang Longchen. Tombak tulang ini sangat keras. Kekerasan mereka sebanding dengan item divine setengah langkah. Apa yang tidak dia ketahui adalah justru karena tulang tombaknya begitu keras sehingga mereka memprovokasi Efil Moon. Mungkin jika mereka sedikit lebih lemah, mereka akan baik-baik saja. Pergeseran bintang, 10 ribu tombak terbang. Siang Yunfei telah kehilangan 18 tombak tulang. Jantungnya meneteskan darah. Tombak tulangnya berhenti menembaki Longchen dan malah bergabung menjadi satu tombak tulang raksasa. Serangan sebelumnya dari semua sisi adalah memastikan Longchen tidak bisa lari. Dia akan membunuh dengan semburan serangan tiba-tiba dari tulang tombaknya. Namun, itu tidak mungkin lagi. Sekarang dia beralih ke serangan langsung lagi. Apa? Banyak ini. Longchen melihat semua rune di tulang tombak benar-benar bergabung menjadi satu objek lengkap. Serangan ini sangat kuat. Melihat tombak tulang bergabung menembak ke arahnya, Longchen benar-benar memilih untuk berbalik dan lari. Untuk apa kau lari? Bunuh itu. Jika Anda berlari seperti ini, Anda tidak akan punya waktu untuk menyimpan energi. Apa kau tidak akan ditebas dari belakang seperti ini? Efil Moon meraung marah saat melihat Longchen lari. Apa yang Anda tahu? Saya secara alami memiliki alasan saya sendiri, jawab Longchen saat dia melarikan diri. Siang Yunfei sangat senang melihat Longchen lari. Jika Longchen malah menggunakan kekuatan penuhnya untuk memblokir, dia tidak memiliki jaminan bahwa serangan ini akan mampu membunuh Longchen. Kemungkinan besar hanya akan melukai dia. Namun, sekarang setelah dia lari, dia telah menyiapkan dirinya untuk mati. Tidak mungkin dia bisa melepaskan gerakan besar saat berlari, karena dia tidak bisa menyimpan energi saat melakukannya. Berlari pada dasarnya telah memotong satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Teruslah bermimpi, Anda tidak bisa pergi. Ejek Siang Yunfei, tombak tulang raksasanya ditembakkan setelah Longchen. Ledakan. Pada akhirnya, kecepatan Longchen tidak sebesar tombak tulang itu. Itu menghantamnya, melepaskan gelombang besar bumi. Debu memenuhi udara. Hati-hati. Tiba-tiba, teriakan kaget datang dari kehampaan. Pada saat yang sama, bintang-bintang yang menutupi langit berubah menjadi anak panah yang ditembakkan ke arah Siang Yunfei. Namun, sudah terlambat. Sebuah pedang hitam diam-diam muncul di belakang Siang Yunfei dan menabraknya. Bab 1743, tebas Anda sebagai tes. Evil Moon menusuk langsung ke tubuh Siang Yunfei. Orang-orang melihat Longchen memegang Evil Moon di belakang Siang Yunfei. Apa? Belokan tiba-tiba ini terlalu mendadak. Baru saja, Longchen telah melarikan diri dan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, hampir mati. Bagaimana dia tiba-tiba mengalahkan Siang Yunfei? Kamu, Siang Yunfei melihat pedang yang menusuk dari dadanya dengan tidak percaya. Dia merasakan energi yang sangat besar tersegel di dalam pedang. Selama Longchen menghendakinya, kekuatan itu akan meledak dan membuatnya hancur berkeping-keping. Apakah kamu berani mencoba bergerak? Longchen tersenyum dingin. Namun, dia tidak berbicara dengan Siang Yunfei, tetapi ke udara. Saat Evil Moon menusuk melalui Siang Yunfei, pedang raksasa yang terkondensasi bintang muncul di belakang Longchen. Pedang itu tidak berani bergerak. Itu berhenti tepat di udara. Longchen, lepaskan Siang Yunfei, dan aku akan mengampuni hidupmu. Teriakan keras datang dari kehampaan. Itu adalah suara yang sama yang telah memperingatkan Siang Yunfei sebelumnya. Namun, orang itu masih selangkah terlalu lambat. Longchen telah menyerang lebih dulu, dan nyawa Siang Yunfei ada di tangannya. Sekarang, dia tidak berani bertindak gegabuh. Cih, seseorang yang bahkan tidak berani memperlihatkan wajahnya tidak memenuhi syarat untuk mengancamku. Akan lebih baik jika Anda dengan patuh tidak bergerak, atau Anda hanya akan menyalahkan diri sendiri. Petik 2. Longchen mencibir pada suara itu. Orang ini bersembunyi di kehampaan dan merupakan orang yang mengendalikan formasi. Longchen telah dipersiapkan sejak awal, mengetahui bahwa jika dia ingin membunuh Siang Yunfei, dia harus menghindari orang ini. Sekarang dia telah berhasil. Jadi kamu lari dengan sengaja, sedangkan yang kubunuh hanyalah tiruan. Tubuh aslimu meluncurkan serangan diam-diam saat aku terjebak di dalamnya. Trik yang sangat tercelah. Mengamuk Siang Yunfei. Anda salah. Pakar sejati meremehkan penggunaan klon. Itu hanya bayangan. Kamu benar-benar idiot. Aku sengaja melepaskan kilatan petir saat berlari, tapi kamu benar-benar berpikir itu berarti kemenangan ada di genggamanmu. Kamu tidak menyadari bahwa tubuh asliku telah lolos dari seranganmu. Ketika Anda membunuh bayangan saya, ditakdirkan bahwa Anda akan mati hari ini. Sudah ku bilang aku akan membunuh tiruanmu. Bahkan jika Anda memiliki seseorang yang membantu Anda, itu tidak berguna, kata Longchen acuh tak acuh. Kehilangan Siang Yunfei disebabkan karena terlalu percaya diri. Dia percaya informasi yang diberikan oleh tombak tulangnya dan telah sepenuhnya ditipu oleh bayangan belakang petir Longchen. Ahli yang bersembunyi di dalam kehampaan belum tertipu, tetapi dia terlambat satu langkah untuk menghentikan hasilnya. Hahaha, terus kenapa? Saya hanya tiruan. Bahkan jika kamu membunuhku, akankah kamu dapat menghentikan pedang astral di belakangmu? Saya akui saya ceroboh, tetapi jika hanya ini yang Anda miliki, Anda bahkan tidak akan dapat menerima 10 serangan dari tubuh asli saya. Meskipun saya kalah, saya tidak percaya Anda berani membunuh saya. Saya tidak percaya Anda akan mengorbankan hidup Anda sendiri untuk klon saya, ejek Siang Yunfei. Kehidupan Siang Yunfei ada di tangan Longchen, tapi ada pedang astral di belakang Longchen. Itu sudah terkunci padanya. Jika Longchen benar-benar menyerang, dia akan segera menghadapi serangan apokaliptik. Dia tidak akan punya kesempatan untuk lari. Karena itulah Siang Yunfei tidak merasa takut. Dia menolak untuk percaya Longchen akan memilih mati dengan klonnya. Itu tidak mungkin. Saya benar-benar tidak mengerti dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Sejujurnya, jika bukan karena aku ingin melihat kemampuanmu, bahkan dengan kura-kura besar yang menjagamu, aku sudah lama membunuhmu. Namun, keberuntungan saya hari ini telah membuat pembalikan yang menantang surga, jadi Anda tidak mengecewakan saya. Anda telah memberi saya hadiah besar sebelum kematian Anda. Saya akan menerimanya, dan tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya akan memastikan untuk merawatnya dengan baik di tempat Anda. Nah, semua orang sibuk, selamat tinggal. Petik 2 Dua gambar naga Evil Moon menyala, dan gambar pedang tajam menembus ke langit. Tubuh Siang Yunfei tercabik-cabik. Astaga, Longchen benar-benar membunuh Siang Yunfei. Semua ahli melompat kaget. Apa yang dilakukan Longchen? Mati. Sama seperti Longchen membunuh Siang Yunfei, raungan marah datang dari belakangnya. Orang itu juga tidak mengira Longchen akan menyerang. Pedang astral di belakang Longchen melepaskan cahaya surgawi yang tak berujung saat menebasnya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Longchen benar-benar mengabaikan pedang astral di belakangnya. Sebaliknya, gambar pedang hitam Evil Moon semakin besar. Ledakan. Gambar pedang Evil Moon merobek awan, menampakkan rantai tebal di kehampaan. Itu terputus oleh serangan Longchen. Saat dia memutuskan rantai, pedang astral yang akan membunuhnya menghilang. Bintang-bintang di langit memudar, dan dunia kembali ke tampilan aslinya. Namun, sekarang ada sesepuh berambut putih yang mengenakan topeng perak di langit. Dia menatap tak bernyawa ke udara, masih belum pulih dari keterkejutannya. Seperti yang diharapkan, itu adalah orang yang memalukan. Anda bahkan harus menyembunyikan wajah Anda dengan topeng. Petik 2. Longchen tertawa setelah menghancurkan formasi besar. Dia sudah terbang jauh. Longchen mungkin bukan master formasi, tapi Efil Moon telah dengan jelas melihat simpul formasi. Itu adalah kelemahannya yang fatal. Itulah mengapa Longchen berani begitu kurang ajar. Ledakan, Longchen tiba-tiba meninju tanah, menyebabkan semua orang melompat. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Tombak tulang putih melesat keluar dari tanah setelah digali begitu dalam berkat serangan Siang Yunfei. Karena pertempuran, tanah itu berubah bentuk, dan tanah yang awalnya datar di sekitar kota Suan Timur telah meningkat. Namun, saat tombak tulang putih terbang keluar dari tanah, mereka menyebabkan tanah yang ditinggikan runtuh kembali. Sial, jadi itu untuk tombak ini. Efil Moon sekarang akhirnya mengerti mengapa Longchen melarikan diri dari serangan itu. Apakah kamu bercanda? Masing-masing adalah item surgawi. Saya masih merasa sangat sakit setelah menghancurkan 18 dari mereka. Petik 2. Longchen melambaikan tangannya, langsung menarik 90 tombak tulang itu ke dalam ruang kekacauan utama. Setelah kehilangan kendali tuan mereka, mereka tidak bisa menahan diri. Haha, perolehanku hari ini lumayan. Saya tidak berjuang untuk apa-apa. Longchen tertawa senang. Mendapatkan 90 item divine sekaligus, dia benar-benar mendapat untung. Ledakan. Longchen baru saja mengambil tombak tulang saat dunia berguncang. Tetua itu akhirnya bereaksi. Dia merentangkan tangannya, riak hitam dan putih menyebar darinya, berubah menjadi topan besar yang diisi dengan kekuatan hidup dan mati. Itu adalah, seorang, ahli Netter Passage. Ketika tetua itu melepaskan auranya, dunia sepertinya tunduk pada keinginannya seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi. Dengan sebuah pikiran, dia mengontrol apakah orang hidup atau mati. Semua ahli yang hadir berlutut satu per satu. Mereka tidak ingin berlutut, tetapi di depan tekanan spiritual yang menakutkan itu, mereka tidak punya cara untuk melawan. Ah, kura-kura tua itu menunjukkan kekuatannya. Seperti yang diharapkan, kekuatan kura-kura luar biasa. Biarkan saya memotong Anda sebagai ujian. Petik 2 Sama seperti dunia yang dikendalikan oleh kekuatan ahli Netter Passage dan para ahli yang hadir tanpa sadar berlutut, Long Chen mengambil langkah maju. Efil Moon menunjuk ke langit dan menebas ke bawah. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan yang membuat orang lain tidak bisa bergerak. Bang, gambar pedang Long Chen tidak mempengaruhi ahli Netter Passage sedikitpun. Itu secara langsung dihancurkan oleh tekanan dari wilayah kekuasaannya. Long Chen terkesima. Dia mengamuk, Wow, cangkang kura-kura yang keras. Kura-kura ini sudah mendapatkan semangat. Saya tidak ingin memprovokasi Anda, jadi saya akan mengucapkan selamat tinggal. Petik 2 Long Chen telah menghadapi ahli Netter Passage beberapa kali. Dia bahkan telah membunuh klon di Long. Namun, karena dia tidak pernah benar-benar melawan seorang ahli Netter Passage habis-habisan, dia tidak bisa tidak menguji dirinya sendiri. Akibatnya, serangannya ini bahkan tidak berhasil menyentuh lawannya. Tidak ada cara baginya untuk bertarung. Jika dia masih tidak lari, dia akan menjadi idiot. Long Chen berbalik dan melarikan diri. Energi hidup dan mati di sini telah membentuk domen yang kuat, tetapi itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Dia menghilang seperti gumpalan asap. Teruslah bermimpi, ahli Netter Passage mengeluarkan raungan marah. Sebuah tangan besar yang meliputi surga menghantam Long Chen. Cakar kura-kura sebenarnya sepanjang ini. Long Chen menjerit kaget. Tanpa berbalik, dia menebas Evil Moon di belakangnya. Split the Heavens 6. Yang mengejutkan, serangan Long Chen memotong tangan yang meliputi surga menjadi dua. Itu menghilang menjadi rune. Jadi itu hanya untuk menakut-nakuti orang lain. Kamu jelas idiot dari ras kuno yang ingin mempelajari seni sihir ras manusia. Jika Anda ingin belajar, Anda harus belajar dengan benar daripada menggunakan seni berkecimpung Anda untuk menakut-nakuti orang lain. Anda telah kehilangan wajah leluhur manusia Anda. Bahkan aku merasa malu padamu. Petik 2. Long Chen baru saja menguji untuk melihat apakah dia bisa mematahkan serangan ini. Tetapi sebagai hasilnya, serangan yang tampaknya kuat ini sebenarnya cukup lemah untuk dipatahkan dengan mudah. Dia segera mengerti bahwa ini adalah seni magis, bukan kemampuan surgawi. Seni magis ras kuno dipelajari dari ras manusia. Karena akhirnya patah di antara mereka, seni sihir yang dimiliki ras kuno bukanlah tingkat atas. Kekuatan sebenarnya mereka tidak terlalu besar. Adapun Split the Heavens, itu sangat efektif melawan seni sihir pertahanan apapun. Itu merusak seni magis ini dengan sangat mudah. Serangan dari ahli Neter Passage ini langsung mengungkap dari mana asalnya. Seni magis manusia tidak mungkin sebegitu sampah. Adapun Swanbeast, mereka tidak menggunakan seni magis. Itu sangat jelas. Para ahli di kota Suan Timur sangat ketakutan. Mereka tidak bisa membantu tetapi takut pada ahli Neter Passage yang mengendalikan energi hidup dan mati. Namun, Long Chen masih acuh tak acuh, sepertinya tidak menempatkan ahli ini di matanya. Hanya keberanian itu saja membuat orang ingin bersujud dalam kekaguman padanya. Selanjutnya, Long Chen bahkan menyerang sekali sebelum pergi. Seberapa hebat itu. Ahli Neter Passage itu sebenarnya tidak bisa menghentikan Long Chen. Melihat bahwa Long Chen hendak melarikan diri dari wilayahnya, dia mengeluarkan raungan marah. Sosok raksasa muncul di belakangnya. Ketika sosok itu muncul, ahli Neter Passage membuka mulutnya dan menghirupnya dengan keras. Ruang berputar dengan gila dan mengalir ke mulutnya. Long Chen merasa tubuhnya terhenti. Oleh karena itu, dia berbalik untuk melihat ke belakang. Apa-apaan ini? Aku tidak berpikir bahwa mulutku akan seakurat itu. Bab 1744, mari coba selas lain. Long Chen berbalik untuk melihat sosok raksasa yang muncul di belakang ahli Neter Passage. Sosoknya tidak terlalu jelas, tapi itu benar-benar seekor kura-kura hitam. Ahli Neter Passage telah melepaskan kemampuan surgawi, dan Long Chen merasakan kekuatan hisap yang kuat menariknya kembali. Seekor kura-kura tua sebenarnya bisa mendapatkan roh. Luar biasa. Petik 2. Tunder Force beredar di sekitar Long Chen. Kilatan petir keluar darinya saat dia melawan, tapi kali ini, ahli Neter Passage tidak menggunakan seni magis, tetapi kemampuan surgawi. Ini adalah salah satu jurus pembunuh sejatinya. Tidak peduli betapa Long Chen berjuang, dia tidak bisa pergi. Kura-kura tua, jika kamu punya nyali, bertarunglah beberapa ronde dengan tuan panjangmu. Teriak Long Chen saat dia berjuang. Ahli Neter Passage itu benar-benar mengabaikan ejekan Long Chen. Mulutnya seperti lubang hitam, menyedot langit dan bumi. Long Chen dengan cepat ditarik masuk. Namun, ketika Long Chen hanya 100 mil jauhnya, ahli Neter Passage tiba-tiba merasakan sesuatu dan menutup mulutnya. Meledak. Saat dia menutup mulutnya, Long Chen berteriak. Ahli Neter Passage tiba-tiba batuk seteguk darah. Percikan petir melintas di dalam darah itu. Dia jelas baru saja ditipu oleh Long Chen. Kura-kura tua, sepertinya kamu tidak pilih-pilih tentang makananmu. Apakah rasa petir saya begitu enak? Petik 2. Long Chen diselimuti oleh petir. Itu tampak perkasa dan memberinya ruang bernapas. Namun, sebenarnya petir lima warna ini hanya digunakan untuk menakut-nakuti orang lain. Gerakan pembunuhnya yang sebenarnya bukanlah petir kesusahan lima warna yang mencolok, tetapi petir dewa ungu yang auranya tidak dapat dirasakan. Setelah Lei Long berhasil menyerapnya, kekuatan keilahiannya telah disembunyikan, membuatnya sangat berguna untuk menipu orang lain. Ahli Netter Passage itu telah menelan banyak rune petir surgawi sambil menyedot semua yang ada di depannya. Untungnya, dia merasakannya cukup cepat, atau jika dia terus menyerap rune, dia mungkin sudah mati. Meskipun begitu, banyak rune petir surgawi telah dikumpulkan di perutnya dan diledakkan oleh Long Chen. Bahkan seorang ahli Netter Passage tidak bisa membantu tetapi batuk seteguk darah. Long Chen, yang telah menunggu saat ini, merasakan kekuatan domain ahli Netter Passage melemah. Split the Heavens 6 Serangan yang dia buat selama ini terpotong. Rune Evel Moon menyala, dan gambar pedang hitam menebas seperti pedang grim reaper. Semua ini terjadi dengan mulus. Tanpa perlindungan domainnya, ahli Netter Passage terkejut. Pada saat dia bereaksi, Evel Moon sudah tepat di depannya. Pada saat kritis, dia menghindari kepalanya, berhasil menghindari pukulan ke area vital. Pedang Long Chen menebas bahunya. Darah muncrat. Evel Moon menebas setengah bahunya sebelum tidak dapat maju lebih jauh. Cangkang kura-kura emas tebal telah muncul di punggungnya, menghalangi serangan Long Chen dan menyebabkan serangan balik yang melumpuhkan tangan Long Chen. Sungguh cangkang kura-kura yang tangguh. Melihat bahwa serangannya tidak bisa membunuh kura-kura itu, Long Chen meninggalkan beberapa kata pujian sebelum melarikan diri lagi. Lelucon macam apa itu? Bahkan dalam skenario yang sempurna ketika lawannya tertangkap basah dan tanpa wilayah kekuasaannya, Long Chen bahkan tidak bisa memotong lengannya. Apa gunanya tetap bertarung? Ahli Netter Passage terkejut karena terluka, sekaligus marah. Dia tidak menyangka murid kecil transformasi jiwa bisa melukainya. Meskipun luka kecil ini tidak berarti apa-apa baginya, jika dia tidak merasakan kilat dengan cukup cepat, itu akan sangat melukainya. Dia belum pernah menemukan kekuatan petir yang begitu kuat. Bahkan energi kehidupan dan kematiannya tidak dapat menekannya. Cedera ini mungkin tidak berarti apa-apa baginya, tapi itu tetap membuatnya marah. Jika orang lain tahu bahwa dia, seorang Ahli Netter Passage yang hebat, telah terluka, itu akan sangat memalukan. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Ahli Netter Passage berubah menjadi embusan angin liar, dan energi kehidupan dan kematian melonjak keluar darinya. Kecepatannya benar-benar menakjubkan. Saya mau kemana, idiot? Apa menurutmu aku akan memberitahumu? Petik 2 Long Chen sudah lolos dari domain Ahli Netter Passage. Mengaktifkan kedip badan petir surgawi, dia menghilang. Ketika datang ke pertarungan, dia bukan tandingan Ahli Netter Passage ini. Namun, dalam hal kecepatan, dia tidak takut. Kura-kura ini sebenarnya cukup cepat. Long Chen bergegas pergi, sayap petir dengan kekuatan penuh. Bahkan ada kilat di kakinya, dan setiap langkah membawanya ratusan mil jauhnya. Namun, Ahli Netter Passage masih semakin dekat. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa Kura-kura bisa secepat itu? Itu tidak masuk akal. Hei, Kura-kura jenis apa kamu? Kenapa aku belum pernah melihat Kura-kura yang bisa berlari secepat kamu? Teriak Long Chen sambil berlari. Mengadili kematian, energi hidup dan mati Ahli Netter Passage tiba-tiba berubah menjadi badai yang mendorongnya, meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Dia hampir mengejar Long Chen seketika. Apa, dulu? Ada Kura-kura di mana-mana, tapi tidak ada yang seperti ini. Long Chen tiba-tiba membentuk segel tangan, mengubah wilayah sekitarnya menjadi domain petirnya. Dia langsung mengelak ke tepi domain. Melakukan ini berulang kali, pada dasarnya dia berteleportasi. Dia mendorong kedipan tubuh petir surgawi ke kekuatan maksimumnya. Brengsek, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Ahli Netter Passage meraung dengan marah. Setelah hanya beberapa kedipan, Long Chen hampir keluar dari penglihatan Ahli. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar akan lolos. Gerbang kehidupan dan kematian, terbuka. Sebuah gerbang hitam muncul di depan Ahli Netter Passage. Dia menerobosnya, menghilang. Di depan, di depan Long Chen, sebuah gerbang putih muncul di mana dia muncul kembali. Langkah ini agak mirip dengan bling celestial lightning body Long Chen. Dia tidak secepat Long Chen dalam hal mengaktifkan art ini, tapi jarak yang dia lewati jauh lebih besar. Seperti ini, dia tidak dapat mengejar Long Chen, tetapi Long Chen juga tidak bisa mengusirnya. Para ahli di kota Suan Timur melihat Long Chen melukai Ahli Netter Passage dengan pedangnya sebelum melarikan diri, sementara Ahli Netter Passage meraung dengan marah dan mengejar. Keduanya langsung menghilang dari pandangan sesudahnya. Kecepatan ini. Para ahli ini tidak dapat menggambarkan tingkat kecepatan ini. Mereka belum pernah mendengar kecepatan seperti ini, apalagi menyaksikannya secara pribadi. Jelas, Siang Yunfei menantang Long Chen dengan tiruannya hanyalah lelucon. Long Chen bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh klonnya. Petik 2. Kamu benar, Long Chen tahu ada Ahli Netter Passage di sini dan masih melompat ke dalam perangkap mereka. Bahkan di depan penjaga Ahli Netter Passage, dia masih berhasil membunuh klon Siang Yunfei. Dia bahkan tidak menempatkan Ahli Netter Passage itu di matanya. Itu berarti dia masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia ungkapkan. Dia jelas tidak ingin menyanyiakannya di sini. Petik 2. Pakar semua seperti itu. Jika mereka tidak merasa yakin untuk membunuh target mereka atau mendapatkan sesuatu darinya, siapa yang dengan bodoh akan mengekspos kartu truf mereka sendiri? Itu tidak ada artinya. Namun, Siang Yunfei juga tidak lemah. Meskipun klon secara teoritis akan memiliki 80% kekuatan tubuh aslinya, karena kurangnya kekuatan garis darah dan tombak tulang surgawi, klonnya jauh lebih lemah dari tubuh aslinya. Petik 2. Itu benar, kebanyakan Ahli hanya menggunakan klon mereka untuk meningkatkan pemahaman pertempuran dan wawasan kultivasi mereka. Hanya saja Siang Yunfei meremehkan Longchen. Penghancuran klonnya seharusnya menyebabkan banyak kerugian baginya. Dia akan kehilangan sebagian jiwa dan darahnya. Namun, dengan perlindungan roh leluhur ras barbarian mamut, dia seharusnya bisa pulih. Petik 2. Penghinaan seperti ini pasti akan membuat marah Siang Yunfei. Akan ada pertempuran yang benar-benar mengguncang bumi di antara mereka di masa depan. Petik 2. Para jenius surgawi paling takut jika hati dao mereka diselimuti. Siang Yunfei sekarang telah kehilangan klonnya ke Longchen, dan itu pasti meninggalkan bayangan di hatinya. Jika dia tidak mengalahkan Longchen dengan tubuh aslinya, kemungkinan besar dia akan menjadi iblis hati. Itulah mengapa apakah itu karena permusuhan Longchen dengan ras kuno atau karena dia telah membunuh klonnya, Siang Yunfei pasti akan mengalami pertempuran berdarah melawan Longchen. Ini sudah ditetapkan di atas batu. Apa yang kalian pikirkan? Siapa yang lebih kuat, Longchen atau Siang Yunfei? Petik 2. Semua orang terdiam, memikirkan hal ini. Mayoritas orang menggelengkan kepala, tidak dapat mengambil kesimpulan apapun. Apakah dunia surgawi jenius adalah tempat yang bisa dimasuki orang-orang seperti kita? Jangan sia-siakan usaha untuk memikirkannya. Lihat saja mereka dengan senang hati, kata seorang Empyrean. Dia menepuk debu dari pakaiannya, memanggil perahu terbang, dan pergi. Bahkan Empyrean yang kuat mengatakan hal seperti itu. Suaranya penuh kepahitan dan keputusasaan, menyebabkan yang lain juga merasa sedih. Bukankah itu masalahnya? Mereka bahkan tidak mendekati level yang sama. Mereka adalah keberadaan yang berbeda secara fundamental. Bahkan seorang Empyrean diberi pukulan seperti itu, apalagi Celestials. Bahkan kegembiraan mereka karena menyaksikan pertempuran seperti itu memudar. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Era yang hebat telah tiba, dan nasib sedang berubah. Kita mungkin lemah sekarang, tetapi siapa yang berani menjamin bahwa kita tidak akan melambung seperti bintang jatuh besok? Jadi pertahankan mimpimu. Lagi pula, siapa bilang Anda harus puas hanya karena Anda tidak dilahirkan dengan latar belakang yang benar atau dengan bakat yang bagus? Bukankah Long Chen adalah contoh terbaik dari ini? Petik 2. Zheng Wenlong. Semua orang mendonga untuk melihat bahwa pembicara berdiri di atas gedung Sekte Huayun. Zheng Wenlong tersenyum tipis. Sekte Huayun tidak mengizinkan kita berjudi, tapi jika kita bisa, aku, Zheng Wenlong, akan mempertaruhkan segalanya demi kemenangan Long Chen. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Zheng Wenlong menghilang dari pandangan mereka. Pertempuran telah berakhir. Melihat medan perang kosong ke arah Long Chen dan ahli Netter Passage telah lenyap, semua orang juga perlahan-lahan tersebar. Bab 1745, turun ke Raskuno. Hei, kau kura-kura tua, apakah berencana untuk bermain kura-kura dan kelinci bersamaku? Biar ku beritahu, aku pasti tidak akan tidur, jadi menyerah saja. Petik 2. Long Chen berlari secepat mungkin. Melihat ahli Netter Passage mendekati ekornya, dia berteriak. Adapun ahli Netter Passage, dia masih memiliki topeng yang menutupi wajahnya, tetapi sudut mulutnya terus bergerak-gerak. Dia jelas sangat marah. Alasan dia memakai topeng adalah untuk menutupi bekas darah di dahinya. Itu akan menjual identitasnya. Namun, bahkan jika dia memakai topeng, Long Chen tahu bahwa dia berasal dari Raskura-kura, jadi dia berulang kali memanggilnya kura-kura tua, identik dengan memanggilnya. Hei, kau kura-kura tua, kenapa tidak tinggalkan aku sendiri? Hei, aku sedang berbicara denganmu. Apakah menjadi kura-kura itu menyenangkan? Anda bisa menjadi dan kakol seumur hidup. Hei, bisakah kamu berbicara? Saat Long Chen berlari, mulutnya tidak mengendur. Tidak peduli seberapa Long Chen mengutupnya, ahli Netter Passage itu tidak mengambil umpan dan menanggapi. Namun, mulutnya yang gemetar memberitahu Long Chen bahwa dia menjadi gila karena marah. Dia mungkin tidak bisa berbicara. Hei, kamu tidak bisa menangkapku, jadi kamu harus menyerah saja. Jika tidak, jika Anda gagal, Anda akan merasa sangat tertekan sehingga Anda mungkin bunuh diri. Kenapa mengganggu? Menasihati Long Chen. Ahli Netter Passage akhirnya batuk seteguk darah karena marah. Bocah kecil, tunggu aku menangkapmu. Aku pasti akan membuatmu memohon kematian. Petik 2 Hei, kenapa kamu sangat marah? Saya hanya berbicara di sini. Darah kura-kura adalah suplemen yang baik, jadi jangan sia-siakan. Bisakah Anda mengemasnya untuk saya sehingga saya dapat menggunakannya untuk membuat anggur? Teriak Long Chen. Namun, sekarang dia menemukan bahwa ahli Netter Passage menolak mengeluarkan suara aneh lagi. Anda tidak perlu menyianyiakan usaha. Dia telah memblokir telinganya dan hanya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengunci aura Anda. Apakah Anda berteriak atau menggunakan fluktuasi spiritual, dia tidak akan mendengar Anda. Itu bukanlah ide yang buruk baginya. Baru saja, ketika dia batuk darah, energi kehidupan dan kematiannya melonjak dengan kacau. Ini hampir menyebabkan reaksi balik. Perlu Anda ketahui bahwa jika energi hidup dan mati seorang ahli Netter Passage menjadi tidak seimbang, akan sangat berbahaya bagi mereka, apalagi jika energi kematiannya yang meletus. Jika dia tidak melakukan ini, dia akan benar-benar mati karena marah. Suara Evil Moon mengandung emosi yang aneh sekarang. Energi hidup dan mati sangat kuat, tapi itu adalah pedang dua sisi. Jika pengguna tidak mengontrolnya dengan benar, mereka akan bunuh diri. Jika ahli Netter Passage benar-benar mati karena kutukan Long Chen, dia mungkin akan dicatat sebagai ahli Netter Passage yang paling tidak berguna dalam sejarah. Long Chen, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Dengan kecepatan Anda, Anda dapat dengan mudah mengusirnya. Anda tidak mungkin benar-benar berencana membuatnya marah sampai mati, kan? Tanya Evil Moon tiba-tiba. Jika Long Chen menggunakan kekuatan penuhnya, domain petirnya akan langsung tumbuh dan memungkinkan dia untuk membuang ahli Netter Passage ini. Itu bahkan tidak sulit. Kami sudah sangat akrab satu sama lain, dan kamu masih belum tahu apa yang aku rencanakan. Anda menyakiti perasaan saya di sini. Baiklah, pada dasarnya kita sudah sampai. Kami akan pergi ke wilayah Raskuno. Tadi, apakah saya membiarkan Anda menyerap sedikit darah esensinya? Bantu aku menemukan lubang kura-kura ini. Huff, jika aku tidak memberi mereka pukulan ganas, mereka tidak akan pernah ingat untuk tidak mengacaukan Master Long mereka. Long Chen tertawa. Apa? Jadi kau berencana? Sial, kau benar-benar jahat. Tapi aku suka itu. Hei hei, aku merasa seperti dirusak olehmu. Mengapa sangat menyenangkan menipu orang lain? Manusia benar-benar menarik, puji Efil Moon. Sialan, itu bukan seolah-olah kau pada awalnya adalah orang yang baik dan lugu. Ketika menjadi jahat, kita adalah dua sisi dari mata uang yang sama, dengus Long Chen. Bagaimanapun, Efil Moon termasuk dalam ras naga jahat gelap. Itu benar-benar memiliki kata jahat dalam namanya, namun itu disebut kejahatan Long Chen. Omong kosong, ras naga jahatku yang gelap hanya peduli tentang bertarung secara langsung dengan kekuatan kita yang sebenarnya. Meskipun kami mungkin kejam, sebelum bertemu dengan Anda, saya bahkan tidak tahu apa plot yang menyeramkan, kata Efil Moon. Huff, jika kamu bahkan tidak tahu apa itu plot jahat, dari mana asal nama ras naga jahat-jahatmu berasal? Tanya Long Chen dengan rasa ingin tahu. Saya sebenarnya tidak tahu, ada lebih dari 300 cabang naga jahat, dan tidak mungkin melacak asal usul kita. Adapun sejarah ras naga jahat, Tch, siapa yang punya waktu untuk mempelajarinya? Jika saya punya waktu untuk mempelajari hal seperti itu, saya sudah lama dimangsa oleh naga jahat lainnya, kata Efil Moon. Bagus, kita sudah sampai. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan teriakan bersemangat. Pegunungan tak berujung telah muncul di depan mereka bersama dengan bangunan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Bangunan-bangunan ini dibangun di pegunungan, yang memiliki banyak gua. Itu terlihat sangat primitif. Ini adalah dunia ras kuno. Dalam semua sejarah, ada empat kasus ras kuno yang memperluas wilayah mereka. Ras kuno membagi wilayah mereka di antara mereka sendiri, dengan setiap ras mendapatkan tanahnya sendiri. Sangat mudah untuk mengenali tanah setiap ras karena mereka akan memiliki patung raksasa di gerbang depan mereka. Patung itu adalah simbol mereka dan menandakan ras mereka. Long Chen, mari kita bertarung dengan baik. Kami akan membantai ras kuno ini. Evil Moon memiliki keinginan kuat untuk membunuh, mungkin karena sudah begitu lama sejak pembantaian yang memuaskan. Namun, Evil Moon menunggu lama tanpa menerima balasan dari Long Chen. Ia bertanya, Apakah kamu mendengarku? Long Chen masih tidak menjawab. Dia terbang di udara, melihat suku-suku yang tinggal di pegunungan. Dia melihat sekelompok anak-anak bermain di tepi sungai, dan para wanita tidak jauh mengawasi mereka. Melihat senyum naif dan polos dari anak-anak itu, Long Chen mengalami konflik. Dia membenci ras kuno. Dia ingin membunuh semua ahli ras kuno. Dia ingin menghancurkan para yang melupakan leluhur dan sejarah mereka sendiri dan hanya tahu bagaimana berlutut di depan suan bis. Namun, ketika dia melihat anak-anak itu, dia berkonflik. Dia ingin balas dendam, tapi apakah itu berarti dia harus membunuh anak-anak yang baru saja lahir ini? Long Chen. Aku tahu. Petik 2. Mengapa Anda membuang-buang waktu? Musuh adalah musuh dan harus ditarik sampai ke akarnya. Anda akan membunuh ayah dan ibu mereka, tetapi jika Anda tidak menghilangkan akarnya, maka setelah mereka dewasa, mereka akan membunuh keturunan Anda, kata Evil Moon, setelah melihat pikiran Long Chen. Jadi dengan menghancurkan akarnya, tidak akan ada masalah lagi. Tanya Long Chen. Tentu saja. Petik 2. Kalau begitu katakan padaku, ras naga jahat gelapmu kejam dan ganas, dan ku rasa kau menganut prinsip menghancurkan musuhmu sampai ke akar-akarnya. Jadi katakan padaku, apakah kamu tidak punya musuh? Petik 2. Petik 2. Evil Moon diam. Ras naga jahat gelap memiliki banyak, banyak musuh. Evil Moon, saya tidak tahu bagaimana Anda memandang saya, tapi selama seseorang bisa bertarung bahu-membahu dengan saya, saya bisa menyebut mereka saudara saya, dan Anda tidak terkecuali. Meskipun Anda telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan pernah bertarung dengan penguasa, hanya ada satu hal yang harus saya katakan kepada Anda. Tidak ada benar atau salah mutlak di dunia ini. Bahkan seorang penguasa, bahkan seorang dewa, tidak bisa sepenuhnya benar. Jika seseorang benar-benar merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar, maka mereka tidak jauh dari menjadi iblis. Saya adalah musuh dari ras kuno. Tak satu pun dari kita salah. Mereka ingin membunuhku, jadi tentu saja aku harus membalas dendam. Itu benar. Adapun ras kuno, mereka tidak cocok dengan ras manusia dan ingin melenyapkan ancaman sebagai persiapan menghadapi badai. Bagi ras kuno, ini juga benar. Mereka benar, dan saya benar. Lalu siapa yang salah? Yang salah adalah era yang kita jalani ini. Kami lahir di era yang salah. Jika penguasa masih hadir untuk memerintah ras, kita akan damai, dengan ras yang hidup dalam harmoni. Peradaban kita akan makmur, tapi bukan itu masalahnya. Saya ingin membunuh mereka. Sekarang, itu benar. Tapi seribu tahun dari itu, mungkin tidak. Yang terpenting, dalam menghadapi anak-anak yang tidak bersalah ini, aku tidak bisa menyerang. Meski aku tahu kau akan mengutukku karena bodoh, tolong biarkan aku sebodoh ini, desah Long Chen sambil terbang melewatinya. Evil Moon terdiam lama. Baik. Saya tidak begitu mengerti apa yang Anda katakan, tapi terima kasih telah melihat saya sebagai saudara. Petik 2. Meski tidak sesuai dengan prinsipnya, Evil Moon masih sedikit tersentuh dengan apa yang dia katakan. Setelah bersama Long Chen selama ini, itu sudah terlihat melalui karakternya. Emosinya sederhana dan langsung. Ketika Long Chen terbang di atas wilayah Raskuno, dia menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terbang ke udara untuk menghentikannya. Long Chen melambat. Adapun ahli Neterpasaj di belakangnya, dia juga melambat. Segalanya menjadi aneh. Dia juga tidak ingin bertarung di dalam wilayah Raskuno. Namun, bahkan jika Long Chen melambat, itu tidak berarti dia sangat lambat sehingga para ahli bintang kehidupan ini mungkin bisa menghentikannya. Dia terbang melewati mereka. Karena dia sangat cepat, banyak dari ahli itu bahkan tidak mengerti apa yang terjadi sebelum sosoknya menghilang dari pandangan mereka. Berita datang dari sisi itu. Patriark secara pribadi mengejar kecil itu, jadi semua orang harus siap. Setelah Patriark menangkapnya, kita harus segera mengaktifkan cakram formasi transportasi. Kecil itu akan diangkut ke sini sendirian, dan kemudian kami akan mengirimnya melalui 18 formasi transportasi berturut-turut sampai ke sentral Suan Regen. Setelah itu, kami akan segera menghapus tanda spasial sehingga bahkan jika Ku Jianying datang, dia tidak memiliki bukti. Jangan ceroboh. Di dalam wilayah Raskuno, di dalam Gua Raksasa, seorang tetua berwajah tegas sedang berbicara. Dia tidak memiliki sehelai rambut pun di kepalanya. Pemimpin lomba, sudah lebih dari satu jam. Kenapa masih belum ada kabar dari Bapak Leluhur? Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga telah terjadi? Tanya seorang penatua. Lelucon yang luar biasa, kecil itu hanya ada di ranah transformasi jiwa. Dengan Patriark yang menanganinya secara pribadi, bukankah dia harus dengan patuh ditangkap? Tunggu saja dengan sabar, teriak sesepuh yang tegas itu. Mereka tidak tahu bahwa itu Patriark mereka sangat marah oleh Long Chen sehingga untuk amannya, dia telah memblokir akal sehatnya dan sepenuhnya fokus pada pengejaran. Dia belum mengirimi mereka pembaruan, sementara mereka masih di sini, menunggu dengan bodoh. Ledakan Saat mereka menunggu dengan bodoh, ledakan kuat datang dari luar, mengejutkan mereka. Mereka semua bergegas ke luar gua. Maaf sudah membuatmu menunggu begitu lama. Saya telah datang sendiri ke pintu Anda. Di langit, Long Chen tersenyum pada para tetua yang tercengang dari ras kuno. Bab 1746, memberi gif. Long Chen. Ketika mereka melihat Long Chen, ekspresi semua ahli ras kuno itu berubah. Long Chen telah turun ke suku mereka dari langit. Wow, sarang kura-kura sangat hidup. Anda sebenarnya memiliki begitu banyak orang berkumpul. Saya kira Anda pasti telah mendiskusikan saya, kan? Petik 2. Tatapan Long Chen dengan cepat menyapu semua orang di sini. Dia melihat bahwa tidak semua orang di sini berasal dari ras kura-kura. Mayoritas berasal dari ras kuno lainnya. Terlalu jelas apa yang mereka pikirkan. Mereka pasti mengejarnya. Melalui indera evil moon, Long Chen telah menemukan tempat dengan aura garis keturunan terkuat dari kura-kura tua di antara suku-suku yang tersebar ini. Itulah mengapa dia datang ke sini. Suku ras kuno berbeda dari sekte ras manusia. Mereka tidak memiliki formasi pelindung di sekitar mereka. Pertama-tama, mereka tidak membutuhkannya karena tidak ada yang berani menyentuhnya. Namun alasan kedua, agak memalukan. Itu karena mereka tidak tahu bagaimana mengatur formasi. Seluruh suku dilempar ke dalam kekacauan. Pakar ras kura-kura yang tak terhitung jumlahnya melonjak, mengelilingi Long Chen. Di saat yang sama, para ahli dari suku lain juga bergegas. Long Chen menyaksikan semua ini dengan senyum tipis di wajahnya. Ahli Netter Passage itu telah terlempar jauh olehnya. Menggunakan gerbang kehidupan dan kematiannya untuk bepergian adalah hal yang mustahil. Jika dia mengaktifkan kekuatan seperti itu di tempat ini, wanita dan anak-anak yang lemah dari ras kuno pasti akan mati. Jadi dia masih sibuk terbang. Selain itu, kura-kura tidak pernah ahli dalam kecepatan. Begitu Long Chen dan ahli Netter Passage telah mencapai wilayah ras kuno, yang terakhir telah terlempar. Long Chen, beraninya kau menerobos masuk ke wilayah ras kura-kura naga bintang tujuh. Anda akan membayar dosa-dosa Anda. Saat Long Chen dikelilingi oleh para ahli, seorang pria muda dengan cangkang kura-kura besar di punggungnya berjalan maju. Anak kura-kura juga berani menjadi sombong. Long Chen melirik orang itu. Dia tiba-tiba menghilang, muncul kembali di depan pemuda itu. Hati-hati. Suara itu datang dari ahli Netter Passage. Dia akhirnya berhasil mengejar ketinggalan. Long Chen secepat kilat, tapi pemuda itu juga eksistensi yang kuat, seorang Empyrean. Cangkang kura-kura langsung muncul di depannya, dan tujuh rune berkedip di atasnya seperti tujuh bintang yang saling berhubungan, memancarkan aura yang berat. Pemuda itu tidak menunjukkan kepanikan melihat serangan mendadak Long Chen. Dia memiliki keyakinan yang sangat besar dalam pembelaannya. Ledakan. Pukulan Long Chen menembus cangkang kura-kura, menghancurkannya. Pada saat yang sama, pemuda itu hancur berkeping-keping. Cincin surgawi Long Chen telah muncul di belakangnya, dan dia ditutupi sisik naga hijau. Dia langsung memanggil cincin surgawi dan armor pertempuran naga hijau, yang memungkinkan dia untuk langsung membunuh jenius dari ras kura-kura naga bintang tujuh. Cangkangmu cukup keras, tapi sayang sekali belum tumbuh sepenuhnya. Kamu masih kurang dibandingkan dengan kura-kura tua, kata Long Chen dengan acuh tak acuh setelah membunuh orang itu. Sebenarnya, Long Chen merasakan kesedihan untuk orang itu. Dia sebenarnya cukup kuat, tidak jauh lebih lemah dari tiruan siang Yunfei. Namun, dia terlalu sombong. Dia mengira hanya cangkang kura-kura yang akan cukup untuk memblokir pukulan Long Chen. Oleh karena itu, dia bahkan belum mengaktifkan kemampuan sucinya. Tentu saja, Long Chen sangat cepat sehingga tidak mungkin dia punya waktu untuk mengaktifkan kemampuan surgawi. Bahkan jika dia tidak mengaktifkan kemampuan surgawi, dia bisa saja mencoba mundur sambil memblokir dengan cangkang kura-kura. Dengan begitu, dia mungkin hanya terluka dan tidak terbunuh. Dia terlalu percaya diri dalam pembelaannya, jadi dia mati. Para tetua terdekat dari ras kura-kura naga bintang tujuh merauh marah. Pemuda itu adalah jenius surgawi teratas mereka. Semua harapan mereka untuk masa depan telah tertuju padanya. Long Chen, aku pasti akan membunuhmu. Ahli Netter Passage akhirnya muncul di langit, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan murid jeniusnya itu. Matanya benar-benar merah saat dia mengeluarkan pukulan kuat ke Long Chen. Patriark, tolong balas dendam untuk Chang Ling. Penatua berwajah botak dan keras itu mengeluarkan permohonan dengan sedih. Namun, permohonan sedihnya baru saja dibunyikan ketika Long Chen tidak bisa menahan tawa. Kura-kura tua, identitasmu telah terungkap. Apakah ada kebutuhan untuk tetap memakai topeng Anda? Petik 2 Long Chen tidak berani menghadapi ahli Netter Passage yang mengamuk ini secara langsung. Energi hidup dan mati itu bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir. Oleh karena itu, dia mengaktifkan kedipan tubuh petir surgawi, lenyap. Pukulan ahli Netter Passage meleset. Dia meraum dan menyerang setelah Long Chen. Long Chen tertawa, jangan terlalu marah. Dengar, kamu mencoba membunuhku, tapi aku tidak marah seperti kamu. Bukankah aku hanya membunuh salah satu keturunanmu? Mengapa begitu marah? Petik 2 Dalam domain petirnya, Long Chen berulang kali menghilang, menghindari serangannya. Ras kuno dilemparkan ke dalam kekacauan. Yang lemah melarikan diri untuk hidup mereka, sementara yang kuat bergegas, mengelilingi suku. Mereka membentuk jaring yang mencakup surga untuk menjebak Long Chen. Patriark, tempat ini terlalu kecil bagimu untuk bertarung dengan bebas. Serahkan padaku. Tetua botak tiba-tiba bergegas ke Long Chen dengan ribuan ahli lainnya. Secara mengejutkan, mereka semua adalah ahli Netter Passage setengah langkah. Mereka mengepung Long Chen, dan di luar formasi mereka ada lapisan ahli bintang kehidupan lainnya. Lautan ahli yang benar berlapis seperti ini untuk memastikan Long Chen tidak bisa pergi. Tidak mungkin untuk menghitung jumlah mereka, tetapi tempat ini telah mengumpulkan semua kekuatan ras kuno wilayah Suantimur. Ahli Netter Passage itu kuat, tapi dia sebenarnya terlalu kuat. Rasanya seperti mencoba menggunakan palu untuk membunuh nyamuk. Dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya, jadi lebih baik menyerahkannya kepada sekelompok petarung yang lebih lemah yang bisa bertarung secara efektif. Jangan, kekuatan tempur orang ini sangat menakutkan. Kelilingi dia dan jangan biarkan dia lari. Hanya aku yang bisa menghadapinya. Ahli Netter Passage menggelengkan kepalanya. Dari semua orang di sini, hanya dia yang tahu betapa kuatnya Long Chen. Dia adalah satu-satunya yang bisa menekannya. Jika ahli Netter Passage setengah langkah itu bertarung, itu hanya akan menyebabkan korban besar. Wow, seorang ahli Netter Passage secara pribadi menyambut saya. Sungguh mengharukan. Saya bukan tipe orang yang tidak tahu bagaimana membalas kebaikan. Ini pertama kalinya saya di Grand Lair Anda, dan sementara saya kekurangan uang, saya harus memberi Anda hadiah ini. Meskipun hadiah ini agak sedikit, saya harap Anda tidak akan menertawakan saya. Bukan hadiahnya, tapi pikiran yang penting. Semuanya, persiapkan tepuk tangan dan sorak-sorai untuk hadiah ini. Long Chen mulai berbicara dengan penuh semangat seolah-olah dia benar-benar memberi mereka hadiah yang luar biasa. Para ahli ras kuno memiliki firasat buruk mengikuti kata-kata aneh Long Chen, tetapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, langit bergetar. Tekanan menakutkan turun dan raungan marah terdengar. Sosok raksasa jatuh ke tanah. Ia memiliki 12 tulang taji di punggungnya yang mengarah ke langit. Pedang naga armor pedang peringkat 12 telah mengejutkan muncul di depan mereka. Apa, para ahli tercengang, tidak bisa mempercayai mata mereka. Namun, naga armor pedang tulang belakang mengeluarkan raungan marah. Long Chen tiba-tiba menendang rahangnya begitu keras hingga kepalanya terangkat. Setelah itu, Long Chen menekan auranya dan benar-benar melompat ke salah satu taji tulang di belakang pedang Spin Armor Dragon seolah-olah semua yang telah terjadi sebelumnya tidak ada hubungannya dengan dia. Swordspin Armor Dragon baru saja dipanggil keluar dari ruang spiritual Long Chen, dan ingatan terakhirnya masih kuat di pikirannya. Itu adalah kenangan saat melawan Long Chen. Sekarang, Long Chen telah menendang kepalanya dan menghilang, digantikan oleh pasukan ahli ras kuno. Kecerdasannya sangat rendah, dan tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini. Ia mengira mereka bersama Long Chen, dan itu dengan marah membuka mulutnya, menembakkan serangan bola emasnya lagi. Hati-hati, ahli nether passage muncul di depannya, memegang cangkang kura-kura besar di tangannya untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Bola cahaya itu meledak, sobekannya merobek kehampaan, dan riak-riak yang menakutkan menyebar. Pertahanan kekuatan penuh, teriak si tua botak. Dia juga mengeluarkan cangkang kura-kura dan mengangkatnya di depannya. Para ahli lainnya juga memasuki kondisi pertahanan terkuat mereka. Mereka tidak punya waktu untuk lari. Cahaya menyebar ke segala arah. Bahkan ahli nether passage setengah langkah terbunuh jika mereka tidak berspesialisasi dalam pertahanan. Bagaimanapun, ini adalah bentrokan ahli nether passage. Kekuatan itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Para ahli raskuno telah mengepung tempat ini begitu erat. Oleh karena itu, kemunculan tiba-tiba sword spin armor dragon dan serangannya membuat mereka tidak punya waktu untuk lari. Kabut berdarah memenuhi udara setelah serangan yang satu ini. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang baru saja meninggal karena serangan ini. Pertahanan ketat di tempat ini langsung rusak, dengan hanya sisa-sisa yang rusak yang tersisa. Hanya para ahli dengan kekuatan pertahanan yang besar yang selamat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ahli nether passage tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ras purba akan berakhir seperti ini. Serangan ini telah membunuh jutaan ahli bintang kehidupan. Tidak hanya rasnya yang hancur, tetapi raskuno di wilayah Suan Timur, yang berada di bawah komandonya, telah mengalami pukulan yang mengerikan. Sementara ahli nether passage masih tertegun, pedang armor naga pedang tidak berhenti. Membunuh semua ahli itu dengan satu serangan telah memicu sifat berdarahnya. Keinginannya untuk membunuh meletus. Tiba-tiba berputar di udara, dan ekor seukuran gunung mengayun ke ahli nether passage seperti cambuk surgawi. Ledakan. Ahli nether passage dengan tergesa-gesa membuang kesedihannya keluar pintu dan memblokirnya. Dia terlempar kekejauhan oleh ekornya. Kepala keluarga, semua ahli ras kuno mengeluarkan teriakan kaget. Bab 1747, Patriark Batuk Darah. Ahli nether passage terlempar kekejauhan oleh ekor Swordspin Armor Dragon. Dia meninggalkan parit panjang di tanah. Setelah pukulan yang begitu besar, topeng di wajahnya hancur, dan rambutnya beterbangan. Dia telah memakai wik, sekarang setelah terbang, terungkap bahwa dia sebenarnya botak. Dia adalah seorang tetua kuno yang wajahnya dipenuhi kerutan. Wajah itu saat ini dipenuhi dengan amarah. Namun, kekuatan pertahanannya sangat mengejutkan, karena dia tidak menderita luka apapun dari serangan ekor pedang tulang besinaga. Saya baik-baik saja, di mana Longchen? Ahli nether passage tiba-tiba menyadari bahwa Longchen, yang telah berlutut di punggung pedang Spin Armor Dragon, telah lenyap. Sial, apakah kita akhirnya membiarkan dia lari? Kita harus mengejarnya. Ahli nether passage setengah langkah botak berteriak dan hendak terbang. Kembali ke sini. Semuanya, Anda hanya akan mengirimkan diri Anda ke kematian jika Anda pergi. Bantu aku menangani naga armor pedang tulang belakang ini. Kekuatan ofensifnya tidak terlalu bagus, tapi kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Saya akan menjadi kekuatan utama, dan Anda bekerja dengan saya, perintah ahli nether passage. Satu-satunya ras kuno yang mampu menangkap Longchen adalah dirinya sendiri. Tapi jika dia mengejar Longchen, pedang armor naga pedang yang marah ini akan menghancurkan semua ras kuno di sini. Dia tidak lagi punya waktu untuk repot dengan Longchen. Cangkang kura-kura besar di tangan ahli nether passage tumbuh sampai seukuran gunung. Dia menghancurkannya di sword spin armor dragon. Ledakan. Pedang armor naga pedang dipukul dan dikirim terbang, membalik di udara. Tubuhnya yang besar hancur parah. Debu dan batu menyembur ke segala arah. Memanfaatkan ini, ahli ras kuno lainnya menyerang. Cahaya benda-benda surgawi bersinar seperti bintang di langit malam. Ribuan serangan mendarat di tubuh pedang spin armor dragon. Semua serangan mereka terkonsentrasi pada perutnya, di mana pertahanannya paling lemah. Serangan itu merobek sisiknya, membuat darah beterbangan. Bagaimana ini mungkin? Para ahli ras kuno tercengang menemukan bahwa serangan mereka tidak dapat menyebabkan cedera serius. Serangan item divine mereka hampir tidak bisa menembus pertahanan luarnya, hampir tidak menggaruk kulitnya. Percikan darahnya terlihat seperti sedang melakukan pekerjaan, tetapi pada kenyataannya, ini bukanlah luka yang fatal. The Sword Spin Armor Dragon marah karena terluka. Ia membuka mulutnya lagi, dan bola cahaya raksasa melesat keluar. Siapapun yang tersentuh oleh bola cahaya itu langsung berubah menjadi debu. Bahkan barang-barang surgawi tidak dapat menghentikannya. Untuk memusatkan kekuatan mereka, para ahli itu telah berdiri bersama. Akibatnya, lebih dari setengah dari mereka tewas karena serangan yang satu ini. Serangan ini berbeda dari yang pertama. Itu lebih cepat dan lebih besar. Itu tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Mereka putus asa. Pedang naga armor tulang belakang ini bahkan lebih menakutkan dari yang mereka duga. Semuanya mundur. Aku akan menanganinya. Ahli Neter Passage meraung dengan marah. Manifestasinya melonjak di belakangnya, dan kura-kura besar muncul di dalamnya. Tubuhnya ditutupi runih hitam dan putih. Energi hidup dan mati meletus. Dia tidak punya pilihan selain bertarung habis-habisan. Dia tidak bisa lagi peduli bahwa ini adalah wilayah ras kuno. Jika dia tidak bisa menekan sword spin armor dragon, wilayah ini akan benar-benar hancur karenanya. Dia dengan gila menghancurkan cangkang kura-kura raksasa di tangannya di pedang spin armor dragon. Suara ledakan yang mengguncang surga terdengar. Tanah ras kuno, segala sesuatu yang berada dalam jarak jutaan mil, terus-menerus bergetar. Dengan gunung yang runtuh, orang-orang dari ras kuno melarikan diri untuk hidup mereka. Ketika ahli Neter Passage menggunakan kekuatan penuhnya, dia segera berhasil menekan naga armor pedang tulang belakang. Cangkang kura-kura di tangannya adalah benda suci yang sangat kuat. Di tangan seorang ahli Neter Passage, itu melepaskan kekuatan luar biasa. Sayangnya, itu adalah perisai dan bukan senjata penyerang. Selain itu, pedang naga armor pedang terkenal karena kulitnya yang keras. Bahkan jika dia bisa menekannya, dia tidak bisa membunuhnya dengan cepat. Selanjutnya, saat berjuang, serangannya menembus bumi dan langit. Pakar lain tidak punya kesempatan untuk menyerang, sementara serangannya bisa merenggut nyawa mereka. Ahli Neter Passage mengatupkan giginya. Cangkang kura-kura miliknya menghantam berulang kali seperti badai liar, membalikkan pedang Spin Armor Dragon ke tanah. The Sword Spin Armor Dragon hanyalah Magical Beast, dan kecerdasannya sangat rendah. Karena itu bukan Swan Beast, ia tidak tahu bagaimana bertarung dengan cerdas, alih-alih hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Sekarang oranya mulai menunjukkan tanda-tanda lesu. Setelah setengah dari waktu yang dibutuhkan tongkat dupa, ahli Neter Passage berteriak dan melemparkan pedang naga armor tulang belakang ke langit. Cepat, serang anusnya. Ahli Neter Passage juga meluncurkan serangan cepat, menghancurkan pedang naga armor pedang di kepalanya. Dia menghancurkannya begitu keras sehingga darah muncrat dari mulutnya, dan itu jatuh ke dalam keadaan pusing sementara. Lusinan ahli Ras Kuno memegang pisau tajam yang mengarah ke area yang bahkan lebih besar dari sebuah gua. Rasa sakit yang hebat dari serangan mereka menyebabkan Sword Spin Armor Dragon meringkuk. Tiba-tiba, pantatnya terangkat, dan aliran bau melesat keluar. Beberapa ahli baru saja masuk sebelum mereka dipaksa keluar. Kekuatan besar itu merobek tubuh mereka, dan mereka berteriak. Magical Beast Peringkat 12 begitu menakutkan bahkan kekuatan kentutnya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang ahli biasa. Untungnya, beberapa ahli telah menyerbu cukup jauh ke dalam tubuhnya sehingga tidak berhasil mengeluarkannya. The Sword Spin Armor Dragon mulai mengaum dan berjuang keras. Para ahli di dalam tubuhnya dengan ganas menebas tubuhnya dengan pisau tajam. Tidak peduli seberapa kuat Magical Beast, itu tidak akan mampu menangani hal seperti itu. Sword Spin Armor Dragon berputar dengan gila dan berbalik ke tanah. Sekarang tidak berdaya untuk melawan ahli Neter Passage. Ahli Neter Passage mengangkat cangkang kura-kura yang mulai berputar dengan cepat. Dia menebas leher pedang Spin Armor Dragon. Darah memercik. Namun, Sword Spin Armor Dragon berputar dengan liar, menyebabkan serangan itu mengenai tengkoraknya yang keras. Cangkang kura-kura tertancap di tengkoraknya dan tidak dapat diambil kembali. Dipukul di bagian vitalnya, pedang naga armor tulang belakang tiba-tiba membuka mulutnya, melepaskan bola cahaya yang mengenai ahli Neter Passage yang masih mencoba untuk mengeluarkan cangkang kura-kura. Ahli Neter Passage terkejut bahwa ia masih bisa menyerang saat ini. Dia memanggil penghalang cahaya naluriah di sekitarnya, tetapi ketika dia dipukul oleh bola, dia masih batuk darah. Darah dan daging beterbangan dari tubuhnya. Itu adalah sedikit energi terakhir yang dimiliki pedang tulang besi Armor Dragon. Itu runtuh. Itu sudah mati. Ahli Neter Passage berlumuran darah dan marah. Jika dia tidak begitu ahli dalam bertahan, serangan itu bisa saja merenggut nyawanya. Dia menarik perisai dari kepalanya. Pada saat ini, itu sudah mati, dan orang-orang yang menyerbu ke dalam tubuhnya terbang keluar. Mereka juga berlumuran darah, keluar dari tempat mereka masuk. Mereka semua tercengang. Kekuatan pertahanan Swordspin Armor Dragon begitu besar sehingga bahkan ketika sudah mati dan mereka berada di perutnya, mereka tidak dapat menembus jalan keluar mereka. Tidak bagus, Long Chen membunuh orang-orang kita di Pegunungan Timur. Patriark, tolong selamatkan orang-orang kami. Petik 2 Tepat pada saat ini, seorang murid muda yang mengenakan jubah ras kuno terbang, terisak. Apa, Long Chen, beraninya kamu? Petik 2 Kemarahan ahli Neter Passage melonjak, dan mengabaikan yang lainnya, dia menyerbu ke arah timur. Para ahli lainnya juga meraum dengan marah dan mengikuti. Dalam sekejap mata, sebagian besar ahli pergi. Hanya sejumlah kecil orang yang tersisa untuk membersihkan medan perang. Salah satu tetua memandang murid muda itu. Murid itu sebenarnya sedang berjalan menuju pedang naga armor tulang belakang, menyebabkan sesepuh itu berteriak dengan dingin, tidak ada apa-apa untukmu di sini. Pergi ke samping. Petik 2 He he, itu tidak benar, bagaimana tidak ada apa-apa di sini untukku. Saya adalah orang yang memulai ini, dan saya tidak akan membiarkan semuanya berakhir dengan nada yang begitu lemah. Murid itu tertawa. Ketika semua orang melihat wajahnya, teriakan kaget terdengar. Long Chen Orang yang mengenakan jubah seorang murid sebenarnya adalah Long Chen. Namun, dia menundukkan kepalanya dan memakai topi, sehingga mereka tidak menyadarinya. Tolong! Darah berceceran, ahli yang tersisa di medan perang hanyalah ahli bintang kehidupan. Mereka bukan tandingan Long Chen, dan dia membantai mereka dalam sekejap. Meskipun aku tahu tidak sopan untuk mengambil kembali hadiah, aku hanya tidak suka menyianyiakan apapun, hehehe. Petik 2 Long Chen melambaikan tangannya, mengumpulkan mayat Swordspin Armor Dragon. Dia kemudian menghilang seperti gumpalan asap, benar-benar menghilang dari wilayah ras kuno. Long Chen Long Chen baru saja pergi untuk beberapa saat ketika raungan marah terdengar. Ahli Netter Passage kembali dengan sekelompok ahli. Mereka bergegas ke timur untuk melihat bahwa semua murid mereka selamat dan sehat. Itu segera memberi tahu mereka bahwa ada sesuatu yang terjadi. Ketika mereka bergegas kembali, mereka melihat bahwa medan perang masih berupa reruntuhan. Satu-satunya hal yang hilang adalah mayat Swordspin Armor Dragon. Ahli Netter Passage langsung batuk setegup darah. Dia mulai terhuyung-huyung dan dunia berputar di sekelilingnya. Semuanya menjadi gelap. Kepala keluarga, para ahli lainnya terkejut dan segera pergi untuk mendukungnya. Berdengung. Tepat pada saat ini, ruang terbuka. Sebuah menara megah muncul, merobek kehampaan dan membawa serta divine power dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ketika mereka melihat menara itu, Raskuno merasa ngeri. Mereka mengenalinya sebagai item surgawi inti dari Sekte Suantian Dao, Menara Suantian. Itu benar-benar diturunkan dari Raskuno pada saat seperti itu. Apakah itu akan menghancurkan mereka sepenuhnya? Litian Suan dan Sang Patriar keluar dari atas Menara Suantian. Kedua ekspresi mereka sangat dingin, Dan mereka berdua melonjak dengan niat membunuh. Namun, ketika mereka melihat medan perang yang kacau ini, Raskuno yang compang kemping, Dan terutama ahli Neter Pasej yang masih berlumuran darah dan terlihat hampir mati, Ekspresi mereka menjadi aneh. Ah, tidak apa-apa, kami hanya lewat. Anda tidak perlu mengirim kami pergi, selamat tinggal. Litian Suan bereaksi cepat, Menarik Patriar kembali ke Menara Suantian sebelum pihak lain bisa mengatakan apa-apa. Mereka langsung menghilang dari wilayah Raskuno. Mereka meninggalkan Raskuno yang tercengang, Serta tumpukan reruntuhan yang terbentang di kejauhan. Bab 1748, bandit tidak pernah tinggalkan tangan kosong. Tahan, of, petik dua. Ahli Neter Pasej baru saja akan mencoba dan menghentikan Litian Suan pergi ketika dia batuk seteguk darah lagi. Adapun Litian Suan, dia, Sang Patriar, dan Menara Suantian telah lenyap. Ahli Neter Pasej dari Raskuno Pucat. Kali ini, Raskuno telah benar-benar kacau. Dia bahkan merasa menyesal telah menerima misi kali ini. Itu Suan Bis yang telah mendorongnya untuk bekerja dengan Xiang Yunfei untuk memancing Longchen keluar dan menangkapnya. Selama dia tidak menunjukkan wajah aslinya dan tidak dikenali, tidak akan ada bukti kuat bahwa itu adalah dia. Bahkan jika orang-orang mencurigai Raskuno, jika mereka tidak memberikan bukti apapun, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun terhadap mereka. Itu adalah skema yang sangat tidak tahu malu, tapi juga mulus. Hanya saja tidak ada yang mengharapkan hal-hal berkembang hingga saat ini. Longchen belum tertangkap. Sebaliknya, dia telah menemukan markas besar Raskuno dan menghancurkannya sepenuhnya. Untungnya, Longchen tidak segera menyerang begitu dia tiba. Dia telah mengizinkan anggota yang lebih lemah untuk lari. Jika tidak, banyak Raskuno akan menemukan garis keturunan mereka benar-benar terputus. Meskipun begitu, kemunculan Swatspin Armor Dragon yang tiba-tiba telah membuat mereka setengah hancur. Tidak diketahui berapa banyak suku yang telah dihancurkan. Ini adalah penghinaan mutlak bagi Raskuno. Dia, seorang ahlineter pasage yang hebat, telah menyerang dan memburu Longchen, mengakibatkan Longchen menemukan markas besarnya dan menghancurkannya. Dia bahkan tidak punya alasan bahwa dia bisa membalas serangan Longchen atas tindakannya. Dengan kata lain, meskipun Longchen telah mengubah Raskuno ke keadaan mereka saat ini, mereka tidak memiliki tempat untuk menuntut keadilan. Yang terburuk dari semuanya, mereka akan menjadi bahan tertawaan di seluruh benua. Mereka juga akan diejek oleh Raskuno lainnya yang akan merasa muak dengan mereka, mengira bahwa mereka telah kehilangan wajah dari semua Raskuno. Awalnya, ini seharusnya menjadi cara yang baik untuk memenangkan hati Swanbees, tapi sekarang seluruh rencana mereka telah runtuh. Swanbees pasti tidak akan bisa membela mereka karena ini. Adapun Raskuno di wilayah Suantengah, mereka juga tidak akan melakukan apapun untuk mereka. Bahkan kepala ahli Netter Passage itu kosong. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sebuah laporan untuk Patriark. Tepat pada saat ini, seorang murid Raskuno berlari dengan panik. Apa itu? Tetua botak dan berwajah tegas berteriak dingin. Patriark Netter Passage tidak berminat untuk mendengarkan lebih banyak laporan. Longchen, dia, murid itu melihat ekspresi gelap di sekitarnya dan melompat, tergagap terlalu parah untuk melanjutkan. Percepat, teriak orang tua itu, perasaan buruk muncul di hatinya. Longchen, dia, dia merampok harta dari sembilan ras besar, dan ras lainnya juga tidak dibebaskan. Sebanyak 246 ras telah dikosongkan hartanya. Balapan itu, semuanya adalah ras tingkat pertama kami. Petik 2. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Ras kuno wilayah Suantimur dikendalikan oleh sembilan ras besar, sembilan ras terkuat di antara mereka. Ras Seven Star Dragon Turtle adalah salah satunya. Ras lain diberi peringkat tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga berdasarkan kekuatan mereka. Lebih dari 80 persen dari mereka adalah balapan tingkat ketiga. Balapan tingkat kedua sedikit lebih kuat, tetapi ras tingkat pertama yang memiliki fondasi dan warisan terbesar. Mereka adalah kekuatan inti dari ras kuno. Mereka hanya memiliki total 378 tingkat pertama, tetapi Longchen telah menjarah lebih dari 200 balapan dalam waktu singkat ini. Itu praktis membuat mereka gila. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan jika masing-masing ras itu telah membuka gerbang mereka dan mengundangnya masuk, dia tidak mungkin melakukannya secepat itu. Tentu, Longchen sendiri tidak dapat merebut begitu banyak harta karun. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa itu adalah tiga perampok, bukan satu. Dia, Dragon Bone Evil Moon, dan Heaven Flipping Cell telah pergi ke tiga arah yang berbeda. Ketiga bandit ini akan segera menggunakan indera surgawi mereka segera setelah mereka menemukan suku dan langsung menyerbu ke dalam perbendaharaan mereka, mengambil apapun yang ada di dalamnya tanpa melihat. Evil Moon dan Heaven Flipping Cell adalah item defined dengan ruang terpisah di dalamnya untuk menyimpan sesuatu. Adapun mengapa Longchen dapat melakukan keajaiban ini, alasan utamanya adalah karena ras kuno telah begitu lama tidak tertandingi sehingga mereka bahkan tidak berpikir untuk perlu mempertahankan wilayah mereka. Tidak hanya suku-suku itu tidak memiliki formasi pertahanan, tetapi lokasi harta mereka praktis identik. Mereka bisa saja menerobos gerbang dan mengambil apa yang ada di dalamnya. Begitulah cara Longchen begitu efisien untuk menjarah begitu banyak harta dalam waktu kurang dari setengah dari waktu yang dibutuhkan sebatang dupa. Adapun mengapa dia bisa dengan akurat menjarah ras tingkat pertama, itu secara alami berkat kerjasama dari ras kuno. Sembilan ras besar serta ras tingkat pertama semuanya terletak di wilayah inti wilayah mereka. Sembilan ras besar memiliki sungai melingkar di sekitar mereka untuk memisahkan mereka dari ras tingkat pertama. Balapan tingkat pertama sama, memisahkan mereka dari balapan tingkat kedua. Longchen secara alami tidak akan cukup bodoh untuk pergi ke tempat lain untuk menjarah. Ketika dia mendengar bahwa Longchen tidak hanya menyambar mayat pedang naga armor pedang, tetapi juga kekayaan ras kuno, ahli Netter Passage akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia batuk tiga suap darah dan pingsan. Kepala keluarga. Para ahli buru-buru pergi membantunya. Aura patriark mereka dalam kekacauan sekarang, pertanda dia akan dibinasakan. Jika dia tidak cepat sembuh, bahkan ada bahaya tubuhnya akan meledak. Semua ras kuno dilemparkan ke dalam kekacauan. Matahari bersinar, rerumputan hijau, dan airnya jernih. Tuan Long bisa memancing kura-kura bahkan di tanah kering, hahaha. Petik dua. Longchen sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bisa memasuki jebakan hebat begitu dia kembali dari ras iblis asli. Dia bahkan mulai mengagumi dirinya sendiri. Dia benar-benar berbakat. Ada pegunungan kristal roh di ruang kekacauan utamanya. Meskipun dia tidak menghitung dengan cermat, pasti ada lebih dari 30 miliar dari mereka. Ras kuno sangat kaya, dan mereka tidak membutuhkan banyak kristal roh. Kristal roh yang mereka habiskan untuk kultivasi mereka mungkin sepersepuluh dari yang dibutuhkan manusia. Kristal roh mereka sebagian besar digunakan untuk berdagang dengan manusia, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, interaksi mereka dengan manusia semakin sedikit, mengakibatkan mereka mengumpulkan sejumlah besar kristal roh. Ras kuno tidak baik dan lebih suka menimbun kristal roh ini daripada berdagang dengan manusia untuk menyingkirkannya. Pemikiran idiot semacam itu tidak mendukung perkembangan mereka. Jika mereka tidak mengeluarkan uang, itu tidak akan menguntungkan mereka. Mereka tidak akan bisa mendapatkan sumber daya yang ada di tangan umat manusia. Ras manusia mungkin menghabiskan banyak kristal roh, tetapi jumlah kristal roh yang ditimbun oleh ras kuno tidak signifikan jika dibandingkan dengan seluruh benua. Mereka tidak mungkin menimbun cukup banyak untuk membuat perbedaan dan benar-benar menghentikan perkembangan umat manusia. Dengan bertindak seperti ini, satu-satunya yang menderita adalah mereka. Long Chen tidak hanya mengambil begitu banyak kristal roh, tetapi dia juga mendapatkan semua jenis barang yang harus dimiliki yang dibutuhkan ras kuno untuk kultivasi mereka. Hal-hal ini tidak berguna baginya. Dia menyimpan sumber daya yang tidak berguna itu dalam lingkaran spasial dan kemudian menghancurkannya, membuang sumber daya tersebut ke aliran ruang yang kacau, di mana mereka menghilang dari dunia ini. Ini adalah barang curian, dan Zheng Wenlong tidak dapat menerimanya dengan mudah karena akan menyebabkan konflik antara ras kuno dan sekte Huayun. Long Chen juga tidak menginginkan itu. Adapun ras iblis asli, meskipun pasar gelap mereka menjual beberapa item ras kuno, mereka melakukannya secara halus dalam jumlah yang sangat rendah. Hal-hal yang direbut Long Chen kali ini adalah level yang terlalu tinggi, dan dia memiliki begitu banyak. Jika dia memiliki ras iblis asli yang menjualnya, itu akan memberi tahu pihak lain bahwa penjual itu bekerja dengan Long Chen. Uang yang bisa diperoleh dengan menjual barang-barang ini tidak sebanding dengan bahayanya. Itulah mengapa Long Chen hanya menyimpan kristal roh. Namun, sejumlah besar kristal roh ini cukup untuk bertahan lama. Untuk pertama kalinya, dia merasa keberuntungannya lumayan bagus. Long Chen, kamu seharusnya tidak menyebut dirimu Master Long tetapi Skoundrel Long karena kamu benar-benar. Meskipun ras naga jahat saya mungkin kejam dan bengis, paling banyak kita hanya membunuh orang lain. Tapi Anda, Anda membuat mereka hidup lebih buruk dari kematian, kata Evil Moon. Ras kuno telah setengah hancur, dengan mayoritas ahli top mereka terbunuh. Harta mereka telah dijarah, Long Chen belum ditangkap, dan dia bahkan telah mengambil mayat pedang naga armor pedang. Dia tidak memberi mereka apapun. Bahkan Evil Moon tercengang. Kalau begitu menurutmu, aku seharusnya membantai mereka sampai akhir, memusnahkan mereka sepenuhnya. Bibir Long Chen melengkum. Kematian tidak menakutkan. Anda membuat hidup mereka sebagai hukuman. Di mataku, itu bahkan lebih kejam daripada membunuh mereka. Petik 2. Perspektif kami berbeda. Saya tidak pernah berpikir untuk mengubah Anda, jadi Anda tidak perlu menyianyikan upaya untuk mencoba memaksakan pandangan Anda kepada saya. Alasan saya membiarkan wanita dan anak-anak itu hidup bukan karena saya baik, tetapi karena saya tidak bisa melakukannya. Jika saya memaksakan diri, saya akan menghianati keinginan saya sendiri. Lagi pula, mereka bukanlah musuhku. Mereka tidak menyerang saya. Adapun orang-orang yang telah menyerang saya, saya pasti tidak akan mengasihani mereka ketika saya membantai mereka. Jika orang tidak menyukai saya, jika mereka mengkritik saya, jika mereka memiliki pendapat berbeda, saya dapat mengabaikannya, tetapi jika seseorang ingin membunuh saya, maka saya tidak peduli alasan apa yang mereka miliki. Apakah saya membunuh mereka dengan tebasan pedang saya, tendangan sepatu bot saya, atau kentut pantat saya, semuanya sama saja. Mereka masih mati, jadi mengapa repot-repot berdebat tentang ini? Petik 2. Tidak, saya tidak mengkritik Anda. Sebenarnya, saya juga merasa bahwa menipu orang lebih baik daripada membunuh mereka. Ini memiliki lebih banyak teknik untuk itu. He he, kedengarannya bagus. Nada Efil Moon tiba-tiba berubah dan itu tertawa. Apa-apaan ini? Aku mengerti. Kamu mencoba bersikap seolah-olah kamu adalah orang baik, ya. Sementara saya menipu orang lain, Anda tertawa di dalam, tetapi setelah itu Anda menyalahkan semuanya pada saya dan memandang rendah saya, ya. Efil Moon, Anda benar-benar berasal dari ras gelap. Hatimu pasti hitam. Petik 2. Cih, reputasi ras naga jahat gelapku bukanlah sesuatu yang bisa kamu hina. Aku menarik kembali apa yang aku katakan, Efil Moon mendengus. Jadi, bahkan Efil Moon sangat peduli dengan reputasi. Namun, hati yang hitam adalah hati yang hitam. Jika Anda bahkan tidak berani mengakuinya, maka Anda pasti akan dipandang rendah. Long Chen tidak repot-repot membuang-buang kata atas ketidaksetujuan Efil Moon. Mengumpulkan pikirannya, dia mulai terbang menuju kota terdekat. Sudah waktunya untuk pulang. Bab 1749, Krisis Peringkat Pembantaian Iblis. Ketika Long Chen kembali ke Sekte Suantian Dao, dia melihat bahwa sekte itu telah dibangun kembali. Semua kerusakan yang dilakukan oleh serangan diam-diam jalur rusak telah diperbaiki. Selanjutnya, Sekte Suantian Dao saat ini memberi Long Chen perasaan aneh. Itu seperti itu adalah binatang yang tertidur yang bisa melepaskan kekuatan mengerikan jika terbangun. Saudara Magang Senior Long Chen. Begitu Long Chen tiba, para murid yang menjaga gerbang membungkuk dengan hormat. Long Chen menyapa murid-murid itu dan baru saja akan pergi ke Gunung Naga merunduk ketika suara Litian Suan terdengar di kepalanya. Dia ingin Long Chen pertama kali menemuinya. Kamu anak kecil, bagaimana kamu melakukan ini? Litian Suan segera menghujani Long Chen dengan pertanyaan ketika dia tiba. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Long Chen. Jangan bertingkah bodoh, ketika aku pergi ke Ras Kuno untuk menyelamatkanmu, semuanya sudah berakhir. Yang ingin saya ketahui adalah, bagaimana Anda bisa melukai seorang ahli Netter Passage? Tanya Litian Suan. Bahkan dengan kecerdasannya, dia tidak dapat memahami bagaimana Long Chen bisa setengah menghancurkan Ras Kuno di hadapan seorang ahli Netter Passage. Berita bahwa Long Chen telah membunuh klon Siang Yunfei di kota Suan Timur dan sedang diburu oleh ahli Netter Passage dengan cepat sampai ke Litian Suan. Pada saat itu, dia sangat mengkhawatirkan Long Chen. Meskipun Litian Suan tahu bahwa Long Chen adalah penentang surga dan tidak akan mati di tangan orang lain, tidak ada yang absolut di dunia ini. Siapa yang bisa menjamin bahwa Heavenly Tao tidak akan menggunakan tangan orang lain untuk membunuhnya? Pada saat dia menerima berita ini, Long Chen sudah dikejar untuk sementara waktu. Tidak mungkin mengejar mereka. Jadi setelah memikirkannya, Litian Suan memutuskan untuk membawa Menara Suantian langsung ke Ras Kuno. Ketika Patriark bertanya mengapa dia yakin untuk pergi ke Ras Kuno, penjelasan Litian Suan adalah sebagai berikut, Long Chen tidak bisa mengalahkan ahli Netter Passage, jadi dia hanya punya dua pilihan. Salah satunya adalah kembali ke Suantian Dao Sekte, meninggalkan ahli itu tidak dapat melakukan apapun padanya. Pilihan yang lebih berani adalah pergi ke rumah Ras Kuno dan membuatnya jadi ahli Netter Passage harus khawatir tentang memukul bangsanya sendiri. Maka, akan lebih mudah bagi Long Chen untuk bertahan hidup dan menimbulkan masalah di sana. Opsi pertama adalah yang paling aman, tetapi Litian Suan sangat menyadari karakter Long Chen. Dengan amarahnya, dia pasti akan memastikan untuk melancarkan serangan balik yang kejam pada siapapun yang memburunya. Jadi Litian Suan yakin bahwa Long Chen akan pergi ke wilayah Ras Kuno dan membuat keributan besar. Ahli Netter Passage itu akan dipaksa untuk menahan, memberi mereka waktu untuk menyelamatkannya. Kecerdasan Litian Suan telah secara akurat meramalkan pikiran dan tindakan Long Chen. Satu-satunya area yang prediksinya gagal adalah kesimpulan dari peristiwa tersebut. Itu karena kesimpulannya benar-benar keterlaluan. Long Chen tertawa dan melambaikan tangannya. Dia membawa mayat naga armor pedang tulang belakang. Tempat ini adalah ruang Menara Suantian, dan Menara Suantian dapat dengan mudah mengontrol ruangan agar sesuai dengan Gunung Raksasa. Litian Suan dan Patriar keduanya melompat kaget. Naga armor pedang tulang belakang. Long Chen memberikan penjelasan sederhana tentang bagaimana dia telah bertemu dan menaklukkan pedang naga armor tulang belakang, namun, dia tidak menyebutkan ras iblis asli. Tidak heran, kura-kura naga bintang tujuh dikenal memiliki pertahanan yang tak tertandingi, tetapi kekuatan serangan mereka tidak terlalu besar. Adapun Swordspin Armor Dragon, terkenal sebagai samsak tinju yang sempurna dengan pertahanan yang mengerikan. Ketika pertahanan melawan pertahanan, itu menjadi pertempuran gesekan. Litian Suan akhirnya mengerti bagaimana ras kuno telah setengah hancur. Suan Master, apakah ada gerakan di benua bela diri surga? Long Chen khawatir tentang Litian Suan yang mendesaknya untuk perincian. Kemudian dia mungkin harus menceritakan kisah tidak terhormat pada masanya sebagai bandit. Jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. Ada banyak gerakan akhir-akhir ini, tapi masalah peringkat pembantaian iblislah yang terbesar. Foto-foto Anda dan Guoran melawan makhluk iblis telah dirilis ke publik. Ahli yang tak terhitung jumlahnya mengatakan bahwa kalian berdua curang, dan bahwa Anda tidak bergantung pada kekuatan pribadi Anda, jadi peringkat Anda harus dibatalkan, desah Li Tian Suan. Pada akhirnya, masih ada beberapa pengkhianat di sekte Suan Tian Dao. Dari 180 ribu murid yang telah berpartisipasi dalam pertempuran jurang iblis, kurang dari 80 ribu yang kembali. Tetapi beberapa dari orang-orang itu telah mengkhianati sekte itu. Gambar Guoran melepaskan air hitam telah dirilis ke publik, dan orang-orang mengatakan bahwa Guoran hanya mengandalkan Cid. Kekuatannya sendiri adalah sampah, dan dia tidak memenuhi syarat untuk masuk 10 besar. Adapun Long Chen menempati posisi pertama, itu dilakukan dengan bantuan seorang ahli misterius dari ras iblis asli. Meskipun serangan terakhirnya benar-benar menakjubkan, itu hanya memiliki efek yang luar biasa karena makhluk iblis tingkat bintang kehidupan itu tidak dapat bertahan. Itu tidak membuktikan bahwa Long Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh mereka semua, jadi itu juga curang. Yang terpenting, penampilan seorang ahli dari ras iblis asli menyebabkan banyak orang menunjukkan bahwa Long Chen harus berkolusi dengan ras iblis asli. Sebelum kebenaran masalah itu diperjelas, Long Chen harusnya rangkingnya dihapus. Apa yang begitu penting tentang peringkat pembantaian iblis sehingga mereka ingin menyingkirkan kita? Tanya Long Chen. Dia tidak menganggap peringkat sebenarnya penting. Peringkat pembantaian iblis jauh lebih penting dari yang Anda pikirkan. Adapun mengapa mereka penting, ada dua alasan. Salah satu alasannya adalah para jenius surgawi yang bisa masuk 10 besar akan diberkati oleh tablet surgawi pembantaian iblis. Berdasarkan peringkat mereka, mereka masing-masing akan diberikan sebagian dari keberuntungan karma benua surga bela diri, kata Li Tian Suan. Keberuntungan karma benua bela diri. Ini adalah pertama kalinya Long Chen mendengar hal seperti itu. Li Tian Suan mengangguk. Tablet surgawi pembantaian iblis secara pribadi dibuat oleh Soverein Yun Sang. Kebijaksanaan dan kemampuan surgawi seorang penguasa bukanlah hal-hal yang bisa kita pahami. Di masa lalu, 10 jenius surgawi teratas dari peringkat pembantaian iblis dianugerahi keberuntungan karma benua setelah mendapatkan pengakuan dari tablet surgawi pembantaian iblis. Itu memungkinkan manifestasi mereka untuk sepenuhnya terbangun, dan berkat bantuan Heavenly Tao, keberuntungan mereka akan menjadi benar-benar menantang surga. Manfaat dari ini jauh lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan, itulah sebabnya kepala aliansi akan memerintahkan Anda untuk masuk ke 10 besar. Keberuntungan karma yang Anda berikan tidak hanya akan membantu Anda, tetapi juga akan memiliki efek sekunder pada aliansi surga bela diri. Jadi mendapatkan keberuntungan karma ini bukan hanya untuk Anda, tetapi juga sekte Suantian Dao, aliansi surga bela diri, dan bahkan seluruh jalan yang benar. Ini sangat penting. Petik 2. Bukankah peringkat pembantaian iblis di bawah kendali kepala aliansi? Tanya Long Chen tiba-tiba. Li Tian Suan memandang Long Chen dengan senyum tertawa. Aku tahu kamu sedang memikirkan sesuatu yang salah lagi. Apakah menurut Anda ketua aliansi akan mengizinkan penggelapan? Izinkan saya memberitahu Anda, tablet surgawi pembantaian iblis tidak berada di bawah kendali siapapun. Kepala aliansi paling banyak bisa sedikit berkomunikasi dengannya. Adapun peringkat dan distribusi keberuntungan karma, itu semua dilakukan oleh tablet pembantaian iblis, dan tidak ada yang bisa mengubah keputusannya. Seorang penguasa adalah eksistensi tertinggi yang kekuatannya menekan semua. Kekuatan mereka melampaui waktu. Anda benar-benar berpikir Anda bisa menipu sesuatu yang dibuat soverein. Petik 2. Li Tian Suan praktis tidak bisa berkata-kata. Long Chen benar-benar memiliki pemikiran gila bahkan untuk berani memikirkan hal seperti ini. Lalu apakah orang-orang ini membuat keributan untuk memaksa kepala aliansi mengumumkan posisinya? Mereka ingin dia menceritakan masalah ini ke tablet surgawi pembantaian iblis sehingga itu membatalkan rangkingku. Tanya Long Chen. Tidak, tablet surgawi pembantaian iblis diciptakan oleh penguasa dan terhubung ke daos surgawi. Itu bisa mengabaikan seluruh dunia ini. Bahkan berapa banyak makhluk iblis yang kamu bunuh di devil abyss terlacak dengan akurat. Siapa yang bisa mengelabui itu? Alasan mereka membuat keributan adalah untuk mengontrol opini publik. Menurut legenda, ketika lebih dari setengah orang, atau lebih tepatnya, ketika lebih dari setengah ahli yang memenuhi syarat untuk memperjuangkan peringkat pembantaian iblis tidak setuju dengan peringkat Anda, nama Anda akan dihapus dari peringkat pembantaian iblis, kata Li Tian Suan agak serius. Apa-apaan, ada hal seperti itu. Kalau begitu, bukankah aku pasti akan hancur? Long Chen tidak bisa berkata-kata. Omong kosong macam apa itu? Bukankah itu kecurangan yang sebenarnya? Pilfali, ras kuno, aliansi keluarga kuno, Suan Bis, mereka semua membencinya. Selain itu, siapa yang tahu berapa banyak orang yang berada di jalan yang benar yang menginginkan dia mati? Apalagi setengahnya, mungkin lebih dari 80 persen ahli di benua itu membencinya. Para ahli ini harus mencapai tingkat kekuatan yang memungkinkan mereka bersaing untuk peringkat pembantaian iblis. Dengan kata lain, mereka harus mencapai ranah transformasi jiwa. Harus diketahui bahwa para ahli elit seperti itu semuanya berada di bawah kendali berbagai kekuatan besar. Apa yang membuat Long Chen tidak bisa berkata-kata adalah bahwa tablet surgawi pembantaian iblis menghitung suara dari semua makhluk cerdas di benua itu. Dengan kata lain, bahkan suara jalur rusak dihitung. Akankah jalur rusak mendukungnya? Long Chen hampir batuk setegup darah. Jangan terlalu sedih. Mungkin segala sesuatunya akan berubah menjadi lebih baik ketika saatnya tiba. Lebih jauh lagi, apapun yang terjadi, Anda setidaknya telah membuat nama Anda terkenal, kata Li Tian Suan menghibur. Upaya untuk menghibur ini lemah dan lemah. Namun, itu adalah hasil dari ketidakberdayaan. Long Chen memiliki terlalu banyak musuh. Saat ini, mereka pasti akan melawannya. Terserah, aku sudah terbiasa dengan kesialanku. Namun, Guoran kecil itu mungkin akan menangis. Dia menantikan hadiahnya. Dia berencana mengandalkan itu untuk mencapai puncak dalam hidupnya, kata Long Chen tanpa daya. Kemungkinan besar, ini akan menjadi pukulan telak bagi Guoran. Keinginannya terlalu lemah. Dia mungkin tidak akan bisa menahan pukulan seperti itu. Apapun, dia bisa mengatasinya. Bagi saya, saya tidak bisa hidup dengan keberuntungan. Kekuatannya paling tidak bisa diandalkan. Menurut apa yang Anda katakan, ada pahala lain selain keberuntungan karma. Sebenarnya, saya tidak ingin tahu, bagaimanapun juga, itu tidak ada hubungannya dengan saya, kata Long Chen kesal. Meskipun Long Chen mengatakan bahwa dia tidak peduli, dia tidak mungkin tidak peduli. Dia jelas memenangkan peringkatnya melalui kekuatannya, tetapi orang lain tidak bisa menghitungnya hanya dengan satu kata. Dia benar-benar ingin membunuh. Jangan terlalu sedih. Ketua aliansi terus bergerak selama ini. Dia memiliki pengaruh yang besar di antara generasi senior, jadi dia akan membantu Anda memikirkan sesuatu, kata Li Tian Suan. Kamu bisa memberitahu ketua aliansi bahwa dia tidak perlu menyianyiakan usaha. Nasib buruk saya menantang surga, jadi tidak ada gunanya, Long Chen menghela nafas. Long Chen sangat berterima kasih kepada senior yang pemarah yang memperlakukannya dengan sangat baik. Itulah mengapa dia tidak ingin dia menghabiskan begitu banyak usaha untuknya. Ini akan menjadi pukulan baginya ketika semuanya pasti gagal. Manusia melamar, tapi dewa yang menentukan. Terkadang Anda masih harus berusaha, meskipun menurut Anda itu tidak berguna. Setiap usaha kecil meningkatkan peluang sukses. Bagaimana jika peluang 1 dari 10 ribu benar-benar terjadi? Petik 2 Hahaha, peluang 1 dari 10 ribu ini dikatakan dengan baik, kata Long Chen sambil tertawa. Persis seperti itulah yang dia pikirkan. Peluangnya sangat jauh di bawah 1 persen. Mengucapkan selamat tinggal pada Li Tian Suan dan Sang Patriark, Long Chen kembali ke Keraching Dragon Mountain. Keberuntungan adalah hal yang paling tidak bisa diandalkan. Meningkatkan kekuatan lebih penting. Itulah yang layak bergantung pada. Bab 1750 Long Chen kembali ke Keraching Dragon Mountain melalui formasi transportasi. Pada saat ini, gerbang ke Gunung Naga Jongkok tertutup rapat, dan mereka ditutupi oleh formasi pribadinya untuk mencegah orang lain masuk. Selain Long Chen, sisa dari Dragon Blood Legion berada dalam pengasingan sepanjang waktu. Tidak ada yang keluar. Long Chen baru saja kembali ketika dia mendengar raungan yang mengguncang surga. Dia melihat 10.000 berkas cahaya dingin menembus langit. Ketajaman itu bahkan membuatnya merinding. Dia melihat prajurit Dragon Blood memegang pedang tajam. Mereka bergerak seperti naga dewa, mempertahankan formasi besar yang bisa berubah dalam sekejap mata. Long Chen terpesona. Lebih dari 12.000 prajurit Dragon Blood bergerak dengan mulus, terkadang seperti naga yang menggeliat, terkadang seperti dewa agung. Terkadang, mereka berubah menjadi teratai mekar yang memenuhi udara. Perubahan formasi mereka sangat cepat sehingga Long Chen merasa kewalahan. Haha, bos telah kembali. Cicipi pedangku. Petik 2. Guoran, yang berada di depan mengarahkan semua orang, adalah orang pertama yang melihat Long Chen. Tanpa penundaan, armornya menyala dan dia menyerang Long Chen. Apa? Kamu ingin menjadi bos sekarang? Long Chen tertawa. Dia juga ingin tahu bagaimana Guoran meningkat selama ini. Dia menghadapi tebasan Guoran dengan tinju. Ledakan. Long Chen kaget. Pedang Guoran tidak bergeming dari pukulannya. Sebaliknya, darah menetes dari tinjunya. Pedang Guoran ternyata mampu melukainya. Hal yang paling mengejutkannya adalah kekuatan yang keluar dari pedang Guoran dalam gelombang tak berujung yang terus-menerus memaksanya mundur. Haha, bos, aku bukan lagi Guoran yang dulu. Panggil cincin surgawi Anda. Jika tidak, jika saya tidak sengaja mengalahkan Anda, saya akan malu. Guoran tertawa. Ekspresi senangnya tidak memiliki rasa malu sedikitpun. Baiklah, kalau begitu hati-hati. Cincin surgawi Long Chen muncul, dan sisik hijau menutupi tubuhnya. Cincin surgawi perlahan berputar, memberinya kekuatan tanpa akhir. Pada awalnya, Long Chen tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya karena takut melukai Guoran, tetapi dia menemukan bahwa saat dia meningkatkan kekuatannya, kekuatan Guoran juga meningkat. Itu mengejutkannya, dia sudah menggunakan 80 persen kekuatannya. Ini sudah menjadi kekuatan terbesar yang dia gunakan saat melawan Siang Yunfei, tetapi Guoran masih bisa bertarung secara merata melawannya. Bagus, kamu memiliki kekuatan. Maka saya tidak akan berdiri atas kesopanan. Long Chen hendak melepaskan kekuatan penuhnya, dan sementara Guoran tidak mengatakan apa-apa, prajurit Dragon Blood yang jauh tiba-tiba mulai mengeluarkan teriakan. Berhenti, cepat. Baru kemudian Long Chen menyadari bahwa para prajurit Dragon Blood itu pucat dan berkeringat. Dia segera mengerti, Anda benar-benar berhasil mentransfer energi melalui ruang angkasa. Pada saat ini, dia menyadari bahwa armor semua orang bersinar sedikit. Itu sangat halus. Dalam pertempuran sengit di mana semua orang bertarung, itu pasti tidak akan diperhatikan. Luar biasa, bahkan saya dibodohi. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Long Chen tertawa senang. Dia benar-benar telah jatuh cinta padanya, berpikir bahwa Guoran entah bagaimana berhasil menemukan ide gila dan membuat sesuatu yang mampu menyimpan energi dan mendukungnya dalam pertempuran. Long Chen tidak menyangka bahwa Guoran diam-diam meminjam kekuatan seluruh Dragon Blood Legion. Long Chen tidak merasakannya sama sekali. Haha bos, bagaimana? Kakakmu belum berlatih apa-apa selama ini? Guoran tertawa, sangat angkuh. Ekspresi senang itu membuat orang lain ingin menamparnya. Namun, Long Chen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kekuatan tempur Dragon Blood Legion memang telah melalui transformasi yang menjatuhkan surga. Sangat disayangkan bahwa saudara-saudara kita telah berlatih hampir sepanjang hari dan menghabiskan banyak energi mereka, atau hari ini saya dapat bertukar beberapa pukulan dengan bos dengan benar. Guoran menggosok tinjunya. Di depan Long Chen, Guoran tidak pernah bisa menyembunyikan apa yang telah dia kembangkan. Dia selalu harus menunjukkan kepadanya hal-hal baru yang dia hasilkan. Dia tidak tahan untuk tidak menunjukkannya. Bos, Xia Chen juga berjalan dan menyapa Long Chen. Pada awalnya, alamat semacam ini terdengar agak dipaksakan, tetapi setelah bersama orang lain lebih lama, dia sekarang memanggil bos Long Chen dengan sangat lancar. Sulit bagimu, Long Chen menepuk bahu Xia Chen. Dia tahu Xia Chen adalah orang yang sangat sombong. Sebagian besar alasan mengapa dia bekerja begitu keras untuk melatih legion darah naga adalah karena harga dirinya. Dia ingin membuktikan kekuatannya, untuk membuktikan bahwa setelah dia bergabung dengan Dragon Blood Legion, kekuatan Dragon Blood Legion akan sepenuhnya berubah. Bagaimana mungkin Long Chen tidak bisa memahami pikiran itu? Hanya saja bakat Xia Chen bahkan lebih besar dari yang dia duga. Formasi pertempuran yang baru saja dia saksikan benar-benar mencengangkan. Jika Legion Dragon Blood saat ini menghadapi letusan Devil Abyss lagi, bahkan tanpa Long Chen, mereka akan dapat dengan mudah membantai makhluk-makhluk iblis itu. Itulah perbedaannya. Sebenarnya, rune penghubung yang Guoran dan Aku Rancang memiliki banyak kekurangan. Selama transfer energi, banyak hal yang terbuang percuma. Sebenarnya sebagian besar energi terbuang percuma. Adapun baju besi Guoran, meskipun ditempa dengan formasi baru yang tertanam di dalamnya, jumlah energi yang dapat ditahannya terbatas. Jadi ada lebih banyak energi yang terbuang di sana juga ketika energi saudara kita ditransfer kepadanya, kata Xia Chen dengan nada meminta maaf. Jelas, ini adalah masalah yang mengganggunya sepanjang waktu. Dia tidak bisa menyelesaikannya. Hanya bisa menghubungkan semua orang ke dalam sebuah formasi sudah luar biasa. Setidaknya, itu akan meningkatkan kekuatan tebasan salib Dragon Blood sebanyak 10 kali lipat, kata Guoran. Setelah bersama begitu lama, Guoran telah memahami sifat Xia Chen. Dia adalah orang yang sangat serius yang tidak menyukai sedikitpun kekurangan dalam apa yang dia lakukan. Namun, hanya meningkatkan kekuatan Dragon Blood Legion sejauh ini sudah cukup bagi semua orang untuk bersujud di hadapannya. Itu telah memenangkan semua rasa hormat mereka. Mungkin tidak ada cara untuk menghindari pemborosan energi selama proses transfer, kecuali jika Anda dapat melakukannya seperti Chu Yao dan membuat semangat kita terhubung. Serikat Jiwa Kayu mampu mentransfer energi dengan sempurna, tetapi tidak mungkin bagi fluktuasi spiritual setiap orang untuk menjadi begitu dekat. Long Chen tersenyum dengan nyaman. Dia sudah sangat puas dengan Xia Chen. Pembudidaya formasi benar-benar menakutkan. Serikat Roh Kayu, berbagi jiwa, Ah, aku tidak percaya aku tidak memikirkan itu. Xia Chen tiba-tiba berteriak kaget. Apa, yang kamu ingin? Guoran juga memikirkan sesuatu. Alasan transfer energi menghabiskan banyak biaya adalah karena energi ditransfer melalui rune tanpa kekuatan spiritual. Itulah yang membuatnya sangat kikuk. Jika transfer energi didukung oleh kekuatan spiritual, itu pasti akan menghemat lebih banyak energi, dan kemudian kita tidak hanya akan dibatasi untuk mengumpulkan kekuatan semua orang di Guoran. Setiap orang akan dapat berbagi energi dengan semua orang. Seru Xia Chen. Tapi, bos juga bilang tidak mungkin menghubungkan jiwa orang seperti itu. Kami memiliki 10 ribu jiwa yang berbeda, kata Guoran. Tidak ada masalah. Bahkan jika kita tidak bisa mengukir rune spiritual pada baju besi yang keras, bagaimana dengan baju besi yang lembut? Mata Xia Chen bersinar. Guoran menepuk kakinya, dengan bersemangat berteriak, Benar, kita bisa menggunakan baju besi lembut untuk ini. Namun, setelah kegembiraan sesaat, mereka sadar. Guoran berkata, tapi mengukir rune spiritual pada baju besi lembut membutuhkan kulit tingkat tertinggi. Jenis bulu apa yang mampu menerima rune yang begitu kuat dan fluktuasi spiritual yang konstan tanpa hancur? Petik 2. Untuk menanggung dampak dari lebih dari 10 ribu jiwa orang yang terhubung, mereka membutuhkan rune spiritual terkuat, dan hanya kulit terkuat yang bisa menahan rune itu tanpa hancur. Bahkan kulit binatang netterpasej setengah langkah tidak cukup kuat. Apakah ini cukup bagus? Suara ledakan terdengar saat Longchen melemparkan Swordspin Armor Dragon keluar dari ruang kekacauan utama. Aura yang menakutkan menyebabkan semua orang melompat dan mundur. Naga Armor pedang tulang belakang. Bos, Anda, apakah Anda mempersiapkan ini untuk kami sebelumnya? Suara Xia Chen gemetar. Dia benar-benar mengenali binatang yang menakutkan ini. Xia Chen, bisakah kamu menggunakan kulit ini? Di sisi lain, Guoran sudah terbiasa dengan Longchen memberinya kejutan yang menyenangkan. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah hide ini memiliki level yang cukup tinggi atau tidak. Sudah cukup? Sudah pasti cukup. Aspek terkuat Swordspin Armor Dragon adalah kulitnya yang kokoh. Bahkan benda kuasi surgawi tidak dapat menembusnya. Itu pasti bisa menahan dampak dari kekuatan spiritual semua orang. Xia Chen menyentuh mayat itu, tangannya gemetar karena emosi. Lalu tunggu apa lagi? Ayo mulai bekerja. Guoran bahkan lebih bersemangat daripada Xia Chen. Xia Chen menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya. Kulit Naga Armor pedang tulang belakang bagus, dan aku memiliki rune spiritual yang kami butuhkan di kepalaku, tapi kami kekurangan banyak material. Sebagian besar materi yang saya bawa adalah untuk menyiapkan formasi besar. Saya memiliki sangat sedikit materi untuk rune spiritual, dan kualitasnya tidak cukup tinggi. Apa lagi yang kamu butuhkan? Tanya Guoran. Cairan prasasti yang harus dimurnikan dari darah esensi lebih dari 10 ribu magical beast yang berbeda, dan magical beast itu pasti telah mencapai peringkat ke-11 setidaknya. Ada juga kuas prasasti, bubuk batu kristal langit, bunga kupu-kupu dunia bawah, kertas penundukan jiwa. Xia Chen mencatat lusinan benda yang belum pernah didengar orang. Jadi apa yang kamu katakan adalah kamu butuh lebih banyak uang? Tanya Long Chen langsung. Ya, dan uang yang sangat banyak. Saat ini, kami mungkin bisa. Petik 2. Long Chen melambaikan tangannya, dan gunung kristal roh muncul di depan semua orang. Beberapa dari mereka berguling menuruni gunung dengan suara denting. Gunung kristal roh ini membuat semua orang tercengang. Bos, apakah Anda menjarah lagi? Tanya Guoran. Apa ini cukup? Long Chen mengabaikan Guoran. Ya, itu sudah cukup, kata Xia Chen bersemangat. Kalau begitu baiklah, lakukan yang terbaik untuk memperkuat Dragon Blood Legion. Jika tidak ada cukup uang, beritahu saya dan saya akan memikirkan hal lain. Petik 2. Long Chen meninggalkan sword screen armor dragon dan kristal roh kepada mereka. Dia kembali ke ruang pengasingannya sendiri. Terima kasih telah menonton!